Avatar merah tua Dong Suan Huang juga luar biasa, meledak dengan aura pembunuh untuk menghancurkan belenggu berat yang runtuh. Mastiff itu meraung marah, menyerang jantung Dao Dong Suan Huang. Pada saat yang sama, ia menyerang Dong Suan Huang dengan cakar dan giginya yang setajam silet, tanpa menunjukkan rasa takut. Hati Dao Dong Suan Huang sudah bimbang. Di bawah serangan Mastiff, retakan mulai muncul di hati Dao-nya. Pertahanan armor merah dengan cepat terkoyak oleh gigitan Mastiff. Sangkar yang dibentuk oleh hukum lembah darah Su Fang juga menyusut. Pada saat yang sama, hal ini memicu kemauan dan kekuatan lembah darah untuk menghancurkan Dong Suan Huang. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, sulit baginya untuk melawan kekuatan lembah darah karena kerusakan pada jantung Dao-nya. Ruang aktivitas Dong Suan Huang ditekan dan menyusut terus-menerus, akhirnya tertahan oleh rantai yang meresap ke dalam tubuhnya dengan cepat. Ini adalah keuntungan dari penguasaan Dao pembantaian oleh Su Fang. Dia tidak perlu mengaktifkan kekuatan avatar merahnya, dia bisa mengendalikan kekuatan lembah darah hanya dengan pikirannya, menyebabkan kemampuan avatarnya mengalami perubahan kualitatif. Bahkan ketika dia meninggalkan lembah darah, Su Fang masih bisa menggunakan Dao pembantaian untuk meluncurkan hati Dao yang kuat dan akan menyerang. Kamu semut, beraninya kamu membelenggu yang terkenal ini. Dong Suan Huang terkejut dan marah. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Kamu bisa melihatku sebagai seekor semut dan berusaha membunuhku. Kenapa aku tidak bisa membelenggumu? Aku tidak hanya ingin membelenggumu, aku juga ingin membunuhmu. Mata Su Fang bersinar dengan kilau yang kejam dan mendominasi. Dia mengambil ratusan energi pedang pembunuh dan mengubahnya menjadi formasi pedang untuk menyerang, hendak membunuh Dong Suan Huang. Tiba-tiba, kil sebelas. Sebuah pikiran melompat ke udara, berubah menjadi guntur merah yang meledak. Petir merah yang menyilaukan dan ganas melonjak, menerangi seluruh ruang dan waktu lembah darah. Petir yang mengamuk menghancurkan formasi pedang Su Fang. Kemudian, siluet yang terbentuk dari pemikiran itu dengan cepat memadat menjadi seorang pemuda. Pemuda itu berotot, dengan alis tebal dan mata besar. Rambut pendeknya, panjangnya hanya sekitar satu inci, tampak seperti jarum baja. Ada tanda petir merah di antara alisnya, memancarkan aura ganas dan mendominasi. Pemuda itu mengangguk pada Su Fang. Yang terkenal ini adalah Dong Suan Lai. Dong Suan berbohong. Su Fang terkejut dan menghentikan serangannya terhadap Dong Suan Glory. Meskipun dia belum pernah melihat Dong Suan Lai sebelumnya, mustahil baginya untuk tidak mendengar nama ini. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga menjadi gempar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak ada habisnya saat mereka melihat sosok itu. Dong Suan Lai adalah pavilion surga jenius pilihan surga di Jiuk Suan ini. Dia menduduki peringkat kelima di antara semua murid pavilion surga, kemampuannya jauh melampaui Dong Suan Huihuang. Selain itu, orang ini memiliki temperamen yang keras dan sangat suka berperang. Dia terkenal di seluruh Dong Suan. Siapa sangka dia tiba-tiba turun tangan dan menyelamatkan Dong Suan Huihuang. Hati Su Fang menjadi dingin. Sambil berpikir, dia memanggil kembali mastif yang dimurnikan darah ilahi. Mastif yang dimurnikan darah ilahi berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan kembali ke pola bintang pembantaian pada pelindung darah. Mata Dong Suan Lai berkedip-kedip dengan kilat merah saat dia menganggup ke arah Su Fang dan berkata, bantu aku dan biarkan Dong Suan Glory pergi kali ini. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Bagaimana dengan itu? Kata-kata Dong Suan Lai langsung menimbulkan keributan. Identitas dan kemampuan seperti apa yang dia miliki. Dikabarkan bahwa orang ini memiliki temperamen yang berapi-api dan akan menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Sekarang dia memohon pada Dong Suan Huihuang, dia sebenarnya sangat sopan kepada Su Fang. Dong Suan Huihuang merasa sangat terhina. Dia berteriak dengan keras, Saudara senior Dong Suan Lai, saya, Dong Suan Huihuang, lebih baik mati daripada Anda memohon kepada saya. Bayangan yang terbentuk oleh pikiran Dong Suan Lai menatap Dong Suan Huihuang yang terbelenggu dan menyeringai. Dong Suan Huihuang, menurutmu apakah aku di sini untuk menyelamatkanmu? Dong Suan Huihuang tercengang. Dong Suan Lai, apa maksudmu? Su Fang juga bingung, tidak mengerti maksud Dong Suan Lai. Petir menyambar di mata bayangan Dong Suan Lai. Tatapannya melewati Su Fang dan kontestan lainnya sebelum melihat Dong Suan Huihuang. Apa tujuan dari jenius terpilih Jiuksuan kali ini? Dong Suan Huihuang menjawab, suku-suku asing telah masuk ke dunia ras iblis dan mengancam alam dewa Jiuksuan. Tujuan dari jenius terpilih dari alam dewa Jiuksuan dari alam dewa Jiuksuan kali ini adalah untuk memilih para jenius yang tiada taranya untuk menghadapi bencana suku asing di masa depan. Saya mengerti sekarang. Kakak senior Lai, Anda di sini untuk menyelamatkan saya karena Anda tidak ingin alam dewa Dong Suan dan umat manusia kehilangan kejeniusannya. Dong Suan Lai mendengus. Dong Suan Huihuang? Oh Dong Suan Huihuang, kamu benar-benar sombong. Kamu masih dianggap jenius terbaik di Dong Suan. Kamu tidak jauh dari biasa-biasa saja di mata seluruh umat manusia, tetapi kamu tidak jauh dari itu. Titik. Hidup dan matimu adalah kekayaanmu sendiri. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menyelamatkan Su Fang. Selamatkan Su Fang. Su Fang dan Dong Suan Huihuang bingung. Su Fang telah memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan Dong Suan, dan dia juga memiliki laba-laba keberuntungan. Sekarang, dengan basis budidayanya sebagai Daolord, dia telah menerima gelar kehormatan penguasa Sanguinitas. Kekayaan, bakat, dan kekuatan seperti itu adalah jauh lebih unggul dari kejayaan Dong Suan. Wajah Dong Suan Huihuang memucat mendengar kata-kata Dong Suan Lai, matanya dipenuhi tantangan. Dong Suan Lai memahami pikiran Dong Suan Huihuang dan berteriak, Bukan hanya saya yang berpikir demikian. Kakak senior Kian Yang dan kakak muda King Yue juga berpikir begitu. Tubuh Dong Suan Huihuang gemetar. Dong Suan Lai melanjutkan, Aku di sini karena Su Fang akan mendapat masalah besar jika dia membunuhmu. Dia bahkan tidak akan bisa berpartisipasi di final Blood Valley. Saya tidak ingin umat manusia yang begitu jenius dikuburkan. Itu sebabnya aku di sini untuk memohon padamu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Banyak kontestan di kejauhan terkejut dan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa tiga murid teratas pavilion Dong Suan akan memiliki opini yang begitu tinggi terhadap Su Fang. Celepuk. Hati dao Dong Suan Huihuang terasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Retakan yang tak terdengar terdengar di hati daonya saat retakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh jantungnya. Dong Suan Huihuang, bakatmu tidak buruk tetapi hati daomu sedikit kurang. Jika kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali hati daomu, mungkin ini adalah kesempatan bagimu untuk melampauiku di masa depan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Terserah Anda apakah Anda ingin mendengarkan atau tidak. Dong Suan Lai melambaikan tangannya dan menyapu aura ilahi yang menyelimuti Dong Suan Huihuang sebelum dia pergi. Kemudian, Dong Suan Lai memandang Su Fang dan tersenyum. Kamu lumayan, nak. Sebenarnya aku di sini karena aku egois. Aku harap kamu bisa tumbuh secepat mungkin. Kalau begitu, aku akan punya lawan. Meskipun kamu sudah dipromosikan menjadi penguasa sanguinitas, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Huh, menjadi tak terkalahkan juga merupakan semacam kesepian. Dong Suan Lai menghela nafas. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah dan menghilang ke dalam ketiadaan. Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka ketiga murid hebat pavilion Dong Suan telah mengawasinya selama ini. Dia tidak menyangka Dong Suan Lai yang jenius dan legendaris menjadi orang yang aneh. Kesan dia terhadap murid-murid pavilion Dong Suan telah berubah. Seperti Gutian Chi, visi Dong Suan Lai tidak terbatas pada domen ilahi Dong Suan, tetapi seluruh umat manusia Jiuk Suan. Ketika penglihatan seseorang lebih tinggi, hatinya secara alami akan lebih luas. Tentu saja, pencapaian seseorang dalam jalur kultivasi akan lebih mengejutkan lagi. Bakat Dong Suan Hui Wang dan Dong Suan Jun sangat luar biasa. Kemampuan Dong Suan Hui Wang bahkan jauh lebih tinggi daripada Gutian Chi, tetapi pencapaian Gutian Chi pasti akan melampaui kemampuannya di masa depan. Ini semua berkat Dong Suan Lai. Kalau tidak, jika aku benar-benar membunuh Dong Suan Hui Wang di depan semua orang, itu akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Setidaknya, aku tidak akan bisa memantapkan diriku di domen Dong Suan Divine. Kemunduran Dong Suan Hui Wang kali ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Jika dia terus menggangguku di masa depan. Huff, saat aku menjadi Daolord, aku tidak akan takut bahkan jika aku kehilangan bantuan dari lingkungan lembah darah. Tidak akan lama lagi aku akan menginjak kepalanya dan melampauinya dalam satu gerakan. Rasa dominasi dan kebanggaan tumbuh di hati Su Fang. Meskipun dia telah mengalahkan Dong Suan Hui Wang dengan bantuan avatar darah merah dan lingkungan lembah darah, dia telah mengalahkan Dong Suan Hui Wang dengan kekuatannya sendiri. Hal ini memberi Su Fang rasa percaya diri yang kuat. Banyak kontestan yang datang untuk menonton pertunjukan pergi dengan hati yang penuh kejutan. Gutian Chi mengirim pesan kepada Su Fang dengan jiwanya. Su Fang, saat kita meninggalkan lembah darah, bertarunglah denganku. Su Fang menjawab, Baiklah, aku ingin menyelesaikan masalahmu yang menahanku dengan seni tabu hebat saat itu. Nak, kamu masih sangat pendendam, Gutian Chi tertawa terbahak-bahak. Su Fang duduk bersila di tanah dan menelan pil darah merah berpola sembilan untuk memulihkan avatar darah merahnya, menunggu akhir kompetisi. Sekarang setelah dia naik menjadi penguasa sanguinitas ilahi dan bahkan Dong Suan Hui Wang telah kembali dengan kekalahan, tidak ada seorang pun di lembah darah yang dapat mengancamnya kecuali tiga murid paviliun timur surgawi lainnya. Bahkan jika ada monster darah yang kuat, mereka hanya akan memberinya poin. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi yang mendistorsi ruang melonjak keluar dari sekeliling, menyelimuti Su Fang di dalamnya. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah, sosok Su Fang menghilang tanpa jejak dari lembah darah. Kota tanpa dao. Cahaya merah tua yang memancarkan aura pembunuh tak berujung tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh kota Daoles dalam sekejap. Astaga, 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 sinar cahaya merah menyala saat sosok-sosok tersapu keluar dari lembah darah. Setelah sekitar setengah jam, semuanya kembali normal. Kompetisi elit terpilih lembah darah Jiuksuan telah berakhir. Para kontestan yang telah bertahan sampai akhir sebelum dikirim berdiri di udara, melihat kedaftar dewa terpilih di udara. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di kota Daoles, termasuk para raksasa dari wilayah ilahi mendalam timur, semuanya memperhatikan daftar dewa terpilih. Itu bukan hanya kota Daoles. Dunia mistik, kekuatan, dan bahkan pavilion surgawi dari domen ilahi mendalam timur juga memperhatikan peringkat akhir daftar dewa terpilih. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, daftar dewa terpilih yang besar mulai menyusut perlahan, nama-nama menghilang satu persatu. Daftar dewa terpilih menyusut hingga panjangnya hanya seribu kaki, hanya menyisakan sepuluh ribu nama di dalamnya. Setelah hening beberapa saat, gelombang sorakan muncul dari kota Daoles, namun ada juga desahan kekecewaan, dan bahkan ada orang yang menangis kesakitan. 2842 Tempat kelima Ketika Sufang melihat peringkatnya, dia terkejut. Dia berharap mendapatkan jumlah poin yang luar biasa setelah melahap mastif, tapi dia tidak menyangka hal itu akan dilebih-lebihkan. Tempat kelima, Sufang sebenarnya berada di urutan kelima. Seorang kontestan yang baru saja keluar dari lembah darah melihat peringkat Sufang di daftar pilihan Tuhan dan berseru kaget, langsung menarik perhatian banyak kontestan lainnya. Sufang benar-benar menantang surga. Dia hanya seorang daolor kelas atas, tapi sebenarnya dia berada di peringkat kelima. Bahkan Gu Tianqi tidak sebaik Sufang. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Dong Xuan Hui Huang. Apa basis budidaya Dong Xuan Hui Huang? Apa basis budidaya Sufang? Selain itu, jika Dong Xuan Lai tidak menghentikannya di lembah darah, Dong Xuan Hui Huang akan dibunuh oleh Sufang. Sufang seharusnya berada di peringkat keempat sekarang, bukan kelima. Jadi bagaimana jika dia adalah murid pavilion surga? Ada Sufang di antara kita para petani rendahan. Banyak kontestan yang kaget, berseru kaget sebelum terjadi kesibukan diskusi. Suara-suara itu terdengar di telinga Dong Xuan Hui Huang. Dia tanpa ekspresi, tidak senang atau sedih. Dia hanya tampak sedikit pucat. Dia memang seorang jenius yang tiada tarannya di Heaven Pavilion. Dong Xuan Hui Huang berhasil menyesuaikan mentalitasnya dalam waktu singkat setelah kemundurannya di lembah darah. Kultifator biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Mata Dong Xuan Jun yang dalam bersinar dengan sedikit kekejaman saat dia berkata dengan marah, aku hanya cukup beruntung mendapatkan peringkat setinggi itu dengan bantuan mastif. Dong Xuan Hui Huang memandang Dong Xuan Jun dengan acuh-ta'acuh dan mendengus dingin. Dong Xuan Jun, jika kamu ingin mendapatkan kembali wajahmu dari Sufang, kamu dapat menggunakan kekuatanmu sendiri. Menggunakan trik ini untuk memprovokasiku hanya akan merugikanmu. Aku pasti ingin mendapatkan kembali martabatku dari Sufang, tapi aku tidak akan terpancing olehmu. Setelah jeda, Dong Xuan Hui Huang melanjutkan dengan perlahan. Setelah saya gagal, saya menghabiskan seratus tahun di lembah darah dengan tenang merenung. Saya sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Cerama kakak senior Dong Xuan Lai sangat benar. Kegagalan ini disebabkan oleh Sufang. Meskipun alasan utamanya adalah karena saya ceroboh, hati dao saya tidak cukup kuat, dan pandangan saya tidak cukup luas. Saya sekarang mengerti mengapa kami diminta untuk mengubah nama keluarga kami menjadi Dong Xuan setelah kami memasuki pavilion surga. Itu karena guru Dao Zu mengajari kami untuk seluruh Dong Xuan, untuk umat manusia, dan bukan untuk murid kami manapun untuk mendapatkan kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Dong Xuan Jun, saya harap Anda juga bisa memahaminya. Dengan itu, Dong Xuan terbang dengan indahnya. Kiel 11 Ekspresi Dong Xuan Jun muram, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Kini, Sufang bisa dikatakan telah melayang ke angkasa. Bahkan Dong Xuan Lai dan dua murid lainnya sangat memikirkan potensinya. Para petinggi pavilion surga pasti akan sangat mementingkan Sufang. Dong Xuan Jun tidak mungkin menggunakan kekuatan pavilion surga untuk menyingkirkan Sufang. Dengan tirani Sufang, begitu dia tahu bahwa Dong Xuan Jun diam-diam telah memerintahkan iblis tua keji untuk menyerang kota Fang Tian, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Pada saat itu, bahkan eselon atas pavilion surga Dong Xuan pun sulit melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sufang Saat Sufang hendak kembali ke kediaman kamar dagang, Dong Xuan Zeng terbang ke arahnya. Sufang berkata dengan dingin, Dong Xuan Zeng, kamu di sini bukan untuk mengingatkanku pada duel satu juta tahun kemudian, kan? Anda salah paham. Saya tidak bermaksud memprovokasi Anda. Selain itu, saya sekarang mengerti bahwa Anda dan saya tidak berada pada level yang sama. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan menjadi musuh Anda di masa depan. Hemm. Dia tidak mengharapkan seseorang yang sombong seperti Dong Xuan Zeng mengakui kekalahan. Namun, Dong Xuan Zeng tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sekarang. Bahkan kejayaan Dong Xuan telah dikalahkan oleh Sufang. Dengan kemampuannya, meskipun bakatnya menantang surga, tidak ada peluang baginya untuk melampaui Sufang. Dong Xuan Zeng kemudian menatap Sufang dan berbicara dengan bangga, namun, aku, Dong Xuan Zeng, memiliki martabat dan harga diriku sendiri. Bahkan jika aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, aku akan tetap bertarung denganmu jutaan tahun kemudian. Jangan khawatir tentang jiwa kakekmu. Adikku sudah membuat pengaturan yang tepat. Bukan saja dia tidak menyakitinya, dia bahkan memberinya transformasi yang tak tertandingi. Saya tidak menyangka Dong Xuan Zeng bisa melepaskannya. Prestasi orang ini di masa depan pasti akan melampaui Dong Xuan Jun dan bahkan melampaui kejayaan Dong Xuan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, hati Sufang benar-benar tenang. Karena Dong Xuan Rong dan Dong Xuan Zeng berkata demikian, jiwa kakeknya pasti aman dan sehat. Sufang, tak terkalahkan. Dari kota Daoles, seruan nyaring tiba-tiba terdengar. Sufang, tak terkalahkan. Awalnya hanya satu orang, namun langsung memicu tsunami sorak-sorai yang mengguncang seluruh kota. Tidak hanya para penggarap wilayah tandus yang tertinggal di surga, bahkan manusia biasa pun bersorak kegirangan. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan beberapa bahkan menangis karena kegembiraan. Orang-orang dari wilayah tandus yang ditinggalkan surga ini begitu gembira bukan hanya karena kebangkitan Sufang yang menantang surga dari wilayah tandus yang tertinggal surga, namun juga karena mereka memiliki identitas yang sama dengan Sufang, suku budak yang tertinggal surga. Para kultifator dari wilayah tandus yang terbengkalai di surga sangatlah ganas dan jumlah banditnya sama banyaknya dengan jumlah bulu sapi. Namun, mereka merasa rendah diri dengan identitas mereka sebagai suku budak yang tertinggal di surga. Bandit juga memiliki martabat dan berdarah panas. Kebangkitan Sufang yang menantang surga sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak berdarah panas? Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Mulai sekarang, siapa yang berani menertawakan suku budak yang tertinggal surga karena tidak memiliki kejeniusan? Suku budak yang tertinggal di surga tidak hanya memiliki kejeniusan yang tak tertandingi, tetapi mereka juga melampaui kekuatan super seperti tiga sekte misterius tertinggi dan sekte pedang luo xiao, dan bahkan sebagian besar murid pavilion surga. Hal ini saja sudah cukup bagi para penggarap wilayah tandus yang terlantar di surga untuk tetap menegakkan kepala mereka, tidak peduli dunia mistis manapun yang mereka datangi di masa depan. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah siluet padat di kota Daoles, lalu dengan cepat, dia sampai ke tempat tinggal yang disewa oleh kamar dagang. Selamat kepada Tuan Muda Sufang karena menduduki peringkat teratas daftar pilihan surgawi. Pemimpin sekte Daoles, yang telah menunggu di depan kediamannya, menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Sufang, nadanya penuh dengan sanjungan. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui pemimpin sekte Daoles, seorang tokoh terkemuka di seluruh wilayah Heaven for Sakenbaren. Menghadapi seorang kultifator Daolord sekarang seperti menghadapi salah satu raksasa Dong Suan. Selain pemimpin sekte Daoles, ada juga seorang tetua berambut putih dari kamar dagang. Auranya bahkan lebih kuat daripada pemimpin sekte Daoles, dan dia adalah pendukung kamar dagang. Tetua berambut putih itu menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan terkekeh. Tuan Muda Sufang tinggal di kamar dagang, tapi orang terkenal ini telah berkultivasi dalam pengasingan. Mohon maafkan saya karena tidak bisa bertemu Tuan Muda. Dua raksasa dari wilayah Tandus yang tertinggal di surga sangat sopan kepada Sufang. Suan Xin, Luo, Gao Tianlei, Huo Tianu, dan Qin Heng, yang baru saja keluar dari lembah darah, sedang menunggu Sufang di depan kediaman. Mereka memandang Sufang, mata mereka bersinar karena bangga dan bangga. Satu hal lagi, selamat untuk Tuan Muda Sufang. Penatua berambut putih dari kamar dagang berkata sambil terkekeh, orang terkenal ini baru saja meminta kamar dagang memeriksa informasinya. Tuan Muda Sufang sekarang berada di peringkat Tian Suan, dan berada di peringkat 926. Wilayah Tandus yang terbengkalai di surga kita tidak pernah menghasilkan seorang jenius yang masuk dalam peringkat Tian Suan dalam sejarah. Tuan Muda Sufang adalah yang pertama. Pemimpin Sekte Daoles terkejut dan berkata dengan kaget, peringkat Tian Suan. Bahkan di antara murid pavilion surga, tidak banyak yang bisa masuk peringkat Tian Suan di alam Daolord, apalagi di peringkat seribu teratas. Tuan Muda Sufang sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Sufang tersenyum tipis, tapi hatinya juga sangat bahagia. Begitu dia keluar dari ruang waktu lembah darah, dia merasakan kekuatan pelindung melekat di sekelilingnya, seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya setiap saat. Dia telah menyadari bahwa peringkatnya di peringkat Tian Suan telah meningkat pesat, dan dia dilindungi oleh hukum surgawi Jiu Suan, yang memperkuatnya. Peringkat Tian Suan dibagi menjadi peringkat langit, bumi, Suan, dan huang. Mampu memasuki peringkat Suan sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat dan potensi Sufang dapat menduduki peringkat 10 ribu teratas di seluruh alam dewa Jiu Suan. Hal ini terutama karena dia dipromosikan menjadi dewa pembantaian berdarah dan diakui oleh hukum surgawi Jiu Suan. Oleh karena itu, perubahan peringkat pada peringkat Tian Suan tidak ada hubungannya dengan peringkat dalam kompetisi elit terpilih Jiu Suan. Saya hanya berada di peringkat seribu teratas dalam peringkat Suan setelah dipromosikan menjadi dewa pembantaian berdarah. Ini menunjukkan berapa banyak jenius yang ada di alam dewa Jiu Suan. Saya masih harus bekerja lebih keras. Meskipun Sufang bahagia di dalam hatinya, dia tidak terlalu bangga. Ekspresi guru Sekte Daoles tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata kepada Sufang, Tuan Muda Sufang, ada masalah malang yang perlu diberitahukan kepadamu. Kemudian dia beralih ke transmisi suara vital spirit dan perlahan memberitahu Sufang tentang Monster Tua Hati Hitam dan Sekte Raja Hantu yang menyerang kota Square Heaven. Tentu saja, Master Sekte Daoles juga menyebutkan bahwa Monster Tua Hati Hitam dan Sekte Raja Hantu menyerah menyerang kota Square Heaven karena bala bantuan yang tepat waktu dari Sekte Daoles. Monster Tua Hati Hitam, Sekte Raja Hantu, beraninya mereka melakukan itu. Aura ganas menyembur keluar dari tubuh Sufang, menyebabkan hati dao dari Master Sekte Daoles dan para ahli kamar dagang tiba-tiba bergetar. Ini adalah kekuatan dewa pembantaian berdarah. Hanya aura pembunuhannya saja yang bisa menghalangi para ahli yang melampaui Master Sekte Daoles. Tuan-tuan, saya perlu melakukan perjalanan ke Square Heaven City. Saya tidak akan menemani Anda. Sufang segera mengeluarkan kapal pelintas langit jiwa persik dan membawa Suansin, Luo, dan yang lainnya ke dalam ruang internal kapal berharga itu, lalu melaju keluar dari kota Daoles. Peringkat terakhir turnamen elit terpilih Jiuk Suan dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi Suan Timur, menyebabkan keributan besar. Dongsuan Lai, Dongsuan Kianyang, Dongsuan King Yue, dan Dongsuan Huihuang berada di empat besar daftar dewa terpilih. Tidak ada yang terkejut, karena mereka sekali lagi merasakan kedalaman pavilion surga yang tak terduga dan bakat murid-muridnya yang tak tertandingi. Yang menyebabkan keributan itu adalah Sufang, yang menduduki peringkat kelima. Ini bukan pertama kalinya berbagai dunia dan kekuatan mistik mendengar nama Sufang. Sebelumnya, Sufang telah menghentikan invasi suku asing, yang telah mengguncang seluruh alam ilahi Suan Timur. Namun, pada saat itu, sebagian besar kekuatan, termasuk beberapa raksasa yang tiada tarannya, mengira Sufang hanya beruntung karena berhasil menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam dan menggagalkan konspirasi suku asing. Namun, kali ini berbeda. Turnamen elit terpilih Jiuk Suan kali ini merupakan pertemuan besar para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ujian kemampuan sejati, bukan sesuatu yang bisa dibedakan hanya dengan keberuntungan. Kelima dalam daftar dewa terpilih. Selanjutnya, dia telah mengalahkan Dong Suan Hui Huang di lembah darah. Peringkat sebenarnya seharusnya berada di urutan keempat. Seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah sebenarnya bisa berdiri bahu-membahu dengan para jenius terbaik di pavilion surga. Bakat seperti itu tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menantang surga. 2843. Kota Fang Tian. Suara mendesing gelombang. Sebuah kapal harta karun yang panjangnya ribuan kaki muncul dari kehampaan. Itu adalah kapal penyeberangan langit jiwa persik. Suan Bao kelas raja yang diambil dari Ye Fei Bai benar-benar luar biasa. Setelah Su Fang meninggalkan batas dunia mistik Daoles, dia mengaktifkan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan melintasi kehampaan. Hanya butuh setengah jam baginya untuk tiba di luar kota Fang Tian. Su Fang, Suan Xin, dan yang lainnya terbang keluar dari kapal penyeberangan langit jiwa persik. Su Fang kemudian menyedot kapal itu ke istana Dao. Su Fang memandang kota Fang Tian. Melihat kotanya masih utuh, Su Fang sedikit lega. Kemudian dia menggunakan indranya yang luar biasa untuk merasakan situasinya. Dia menemukan bahwa semua bawahannya aman dan sehat. Suan Tian Cheng, Master Zuo, dan yang lainnya semuanya tidak terluka. Kota Fang Tian bahkan lebih tertib dari sebelumnya. Su Fang merasa sangat lega. Suan Xin. Su Fang mengangguk ke arah Suan Xin, lalu meraih tangannya. Suan Xin tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Su Fang dan terkejut. Su Fang membawa Suan Xin ke langit di atas kota Fang Tian dan berkata dengan suara agung, Aku, Su Fang, kembali. Astaga, 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 sosok-sosok terbang keluar kota. Ada juga banyak petani dan manusia di kota ini. Mereka semua keluar rumah dan memandang Su Fang di langit dengan ekspresi serius. Salam, Tuan. Suan Tian Cheng dan bawahan lainnya yang tetap tinggal untuk menjaga kota Fang Tian berlutut di hadapan Su Fang di langit. Banyak pembudidaya dan manusia di kota juga berlutut di tanah. Saya tidak menyangka Su Fang akan membangun kekuatannya sendiri di domen ilahi mendalam timur secepat itu. Lau memandangi kerumunan orang yang berlutut dan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Datang dan beri hormat pada nyonyamu. Su Fang berkata dengan anggun. Para bawahannya, serta para kultifator dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di kota Square Heaven, kembali berlutut di depan Suan Xin dan berteriak, Salam, nyonya. Suan Xin tidak tahu harus berbuat apa ketika dia melihat kerumunan seperti semut dan mendengar suara-suara seperti tsunami. Bagaimanapun, dia baru saja melampaui alam semesta tingkat rendah. Sekarang karena begitu banyak Daolord dan Daolord yang bersujud padanya, dia secara alami merasa sulit untuk terbiasa dengannya. Baru sekarang dia mengerti bahwa alasan Su Fang mengumpulkan begitu banyak bawahan bukanlah untuk pamer, tetapi untuk memberitahu semua orang tentang keberadaannya sebagai nyonya. Suan Xin, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian ku di masa depan, kamu akan selalu menjadi keluarga ku dan istriku. Su Fang mengirimkan roh vitalnya ke Suan Xin. Hati Suan Xin dipenuhi kehangatan, dan matanya yang dingin menjadi lembab. Yang disebut sahabat Daolord adalah sahabat di jalur kultifasi. Dengan kultifasi Suan Xin saat ini, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Tao Su Fang. Namun, keluarga dan istri, apapun status atau kekuatannya, tidak akan pernah berubah. Pada saat ini, rasa rendah diri Su Fang saat menghadapi Su Fang benar-benar lenyap. Mereka memasuki Square Heaven City dan tiba di Conference Hall. Su Fang bertanya tentang serangan sesepuh Blackheart dan Sekte Raja Hantu di kota Square Heaven. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Su Fang berkata dengan suara dingin dan malu, Patriark Hati Hitam dan Sekte Raja Hantu berani menyerang kota Square Heaven. Jika tidak ada orang di belakang mereka, mereka tidak akan berani meskipun mereka punya 10 nyali. Suan Tian Cheng berkata, setelah Sekte Raja Hantu gagal menyerang kota surga persegi, mereka mengetahui bahwa nyonya berada di peringkat kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Pemimpin Sekte Raja Hantu membelenggu sesepuh hati hitam dan membawa lebih dari seribu ahli dari Sekte Raja Hantu ke lapangan Heaven City, mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan nyonya. Su Fang tertegun dan kemudian mencibir, pemimpin Sekte Raja Hantu itu adalah orang yang kuat yang tahu bagaimana bertindak sesuai dengan angin. Di mana dia sekarang? Suan Tian Cheng berkata, saya khawatir Sekte Raja Hantu merencanakan sesuatu, jadi saya tidak membiarkan mereka memasuki kota. Pemimpin Sekte Raja Hantu itu telah tinggal di luar kota Square Heaven dengan patuh. Saat mereka berbicara, seorang bawahan datang untuk melaporkan bahwa pemimpin Sekte Raja Hantu telah membawa lebih dari seribu ahli Sekte Raja Hantu untuk berlutut dan memohon pengampunan di luar kota. Su Fang membawa Qin Heng, Suan Tian Cheng dan ahli lainnya keluar kota. Pemimpin Sekte Raja Hantu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang, saya dihasut oleh sesepuh hati hitam untuk menyerang kota Square Heaven. Saya di sini untuk memohon pengampunan dari Su Fang dah. Ribuan ahli Sekte Raja Hantu di belakangnya semuanya berdiri tegak, memancarkan aura pembunuh yang pekat dan ganas. Su Fang berkata dengan acu tak acu, kamu pertama kali menyerang kota Square Heaven dan mengetahui bahwa aku menduduki peringkat teratas dalam daftar dewa pilihan surgawi. Itu sebabnya kamu datang untuk memohon pengampunan. Namun, Anda dan bawahan Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya menghukum Anda, tetapi Anda masing-masing sombong dan sulit diatur. Kamu ingin menunjukkan kekuatanmu kepadaku agar aku takut dan tidak berani membunuhmu. Apakah saya benar? Pemimpin Sekte Raja Hantu berkata, saya tidak berani. Qin Heng mencibir, jika Tuan ingin membunuh kalian semua, itu semudah mengangkat satu jari. Apakah menurut Anda Master hanya berada di peringkat kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi? Di lembah darah, Master mengalahkan Dong Xuan Hui Huang, jenius terbaik di pavilion Dong Xuan. Jika bukan karena permohonan Dong Xuan Lai, Tuan akan membunuhnya. Kalian sekelompok masa, apakah kalian lebih kuat dari Dong Xuan Hui Huang? Mengalahkan Dong Xuan Hui Huang. Ekspresi pemimpin Sekte Raja Hantu langsung berubah. Para kultifator biasa tidak mengetahui siapa Dong Xuan Hui Huang, namun pemimpin Sekte Raja Hantu ini adalah seorang ahli yang mendominasi Heaven for Saken Wasteland. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama Dong Xuan Hui Huang? Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Tolong hukum aku, orang-orang Su Fang da. Pemimpin Sekte Raja Hantu dengan cepat berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Lebih dari seribu ahli dari Sekte Raja Hantu mengikutinya dan bersujud dengan keras di tanah, seperti gempa bumi. Su Fang bertanya, di mana Patriark Black Heard? Pemimpin Sekte Raja Hantu melepaskan Patriark Hati Hitam yang terbelenggu dan ditangkap oleh Su Fang di udara. Setelah pencarian jiwa, alis Su Fang terangkat seperti pedang. Dong Xuan Jun, aku tidak menyangka itu adalah Dong Xuan Jun, badut itu lagi. Segera setelah itu, bola api yang terbentuk dari energi yang mendalam menyapu dari tengah telapak tangannya, menyelimuti tubuh monster tua Heixin dan membakarnya. Segera, dia terbakar menjadi abu. Melihat betapa kejamnya Su Fang, pemimpin Sekte Raja Hantu dan para ahlinya gemetar. Su Fang berkata dengan dingin, aku akan memberimu dua pilihan dari Sekte Raja Hantu. Kamu harus tunduk padaku dan menjadi budakku, atau Sekte Raja Hantu akan lenyap dan tak seorang pun di antara kalian yang akan bertahan. Pemimpin Sekte Raja Hantu datang ke Square Sky City mengharapkan hasil seperti itu dan telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia segera berkata, Sekte Raja Hantu bersedia tunduk pada Su Fang da. Aturan apa yang kamu miliki di bawah komandoku. Seseorang akan mengikutimu selanjutnya, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Su Fang menanam benih yang dibelenggu ke dalam istana dao dan tubuh fisik pemimpin Sekte Raja Hantu dan lebih dari seribu ahli. Setelah berurusan dengan Sekte Raja Hantu, dia hendak kembali ke kota ketika sebuah kapal harta karun terbang. Ternyata banyak pembudidaya dari dunia mistik luo api bergegas dari kota Udao untuk mengunjungi Su Fang. Kemudian, Xuan Bao terbang tiba di Square Sky City satu demi satu. Terutama para raksasa dari berbagai dunia dan kekuatan mistik yang datang untuk memberi selamat kepada Su Fang. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak ahli datang ke Square Sky City. Bahkan kekuatan super seperti tiga Sekte Misterius Tertinggi dan Sekte Pedang Luo Xiao mengirim utusan ke Square Sky City meskipun Eselon Atas tidak muncul. Untuk sementara waktu, Square Sky City sama sibuknya dengan pasar. Para ahli di bawah Su Fang semuanya sangat sibuk, tetapi mereka semua sangat bersemangat. Bahkan sangat sulit untuk melihat para raksasa yang datang ke Square Sky City. Mereka harus pamer di depan orang lain dalam waktu yang lama. Sekarang, para raksasa ini, termasuk beberapa penguasa dunia mistik dan tetua kekuatan besar, semuanya sangat sopan kepada bawahan Su Fang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Su Fang tidak bisa menolak para ahli yang datang untuk memberi selamat kepada mereka, jadi dia secara pribadi keluar untuk menghibur mereka. Untungnya para ahli ini tidak datang dengan tangan kosong, sehingga usaha Su Fang tidak sia-sia. Dia juga mendapat banyak keuntungan. Setelah tiga bulan sibuk, Square Sky City akhirnya sedikit tenang. Su Fang mulai berurusan dengan Pang Klan. Dia telah berjanji kepada leluhur Klan Pang bahwa dia akan membantu Klan Pang bangkit kembali, jadi tentu saja dia harus menepati janjinya. Kebetulan Nenek Moyang dan leluhur Dunia Mistik Luo Api semuanya hadir, kecuali Klan Suan. Pada akhirnya, sembilan keluarga Dunia Mistik Luo Api sepakat bahwa Klan Pang akan kembali ke Dunia Mistik Luo Api, dan kemudian mengusir Klan Suan dari Dunia Mistik Luo Api. Segala sesuatu yang ada di Klan Suan akan menjadi milik Klan Pang. Kiel 11 Tidak hanya itu. Di masa depan, Dunia Mistik Luo Api akan dikendalikan oleh Klan Chen dan Klan Pang, yang setara dengan mengambil setengah dari kekuatan Klan Chen. Klan Chen tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan menerimanya. Ketika Su Fang berada di Dunia Mistik Luo Api dan memasuki Gua Keberuntungan Surgawi, para ahli Klan Chen berkolusi dengan Feng Zhenhua dan Ling Xingang, hampir menyebabkan Su Fang mati di Gua Keberuntungan Surgawi. Saat ini, jika Su Fang ingin membalas dendam, bahkan jika Klan Chen tidak dimusnahkan, mereka akan menderita kerugian besar. Lupakan tentang mempertahankan posisi mereka sebagai Realm Master, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat terus bertahan di Dunia Mistik Luo Api. Tidak peduli betapa kerasnya kondisinya, Nenek Moyang Klan Chen tidak punya pilihan selain menerimanya. Siapa yang menyuruh Su Fang menjadi begitu terkenal dan berkuasa sekarang? Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Klan Chen tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Kehilangan sebagian keuntungannya lebih baik daripada diusir dari Dunia Mistik Luo Api seperti Klan Suan. Faktanya, niat awal Su Fang adalah untuk langsung mengambil posisi Klan Chen sebagai Realm Master dan membiarkan Klan Pang menggantikannya. Kemudian, dia akan membiarkan bawahannya menyusup ke Dunia Mistik Luo Api dan mengendalikannya. Kemudian, ketika dia menganggap bahwa Klan Pang telah menderita kerugian besar dan tidak dapat mengambil alih dunia mistik, dia hanya dapat membuat rencana secara perlahan. Kali ini, Klan Pang bisa dikatakan telah membuka lembaran baru. Tentu saja, seluruh Klan Pang berterima kasih kepada Su Fang. Nona Pang bahkan ingin membalasnya dengan tubuhnya, namun sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Su Fang. Tentu saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalasnya dengan tubuhnya. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan final lembah darah. Su Fang mulai bersiap untuk final. Final lembah darah jauh lebih kejam daripada kompetisi elit. Ketika saatnya tiba, lembah darah akan terhubung dengan tempat pelatihan alam ilahi lainnya. Lawan yang akan mereka hadapi tidak hanya para jenius dari alam ilahi mendalam timur, tetapi juga para jenius tak tertandingi dari alam ilahi lainnya. Bahkan akan ada ahli ras monster yang akan memasuki lembah darah. Ada 10 ribu tahun sebelum dimulainya final bagi para peserta untuk pulih. Saya dapat menggunakan waktu ini untuk menerobos ke puncak alam Daolord atas dan menjadi Daolord. Kultivasi adalah kelemahan terbesar Su Fang saat ini. Sebagian besar dari mereka yang bisa memasuki final adalah Daolord, dan tidak ada kekurangan Daolord puncak. Dan ini hanya yang terlihat di permukaan. Di antara para jenius yang masuk final, siapa di antara mereka yang tidak memiliki banyak keberuntungan dan peluang. Agar tidak diganggu, Su Fang telah meninggalkan kota Fang Tian dan mengarahkan Bahtera Penyeberangan Langit Jiwa Persik ke kehampaan yang kacau jauh dari dunia mistik. Kapal Penyeberangan Langit Jiwa Persik sebenarnya adalah tempat tinggal gua bergerak. Ada berbagai macam ruangan tenang yang khusus disiapkan untuk budidaya. Ada juga ruang di dalam Bahtera yang memiliki formasi krono. Berkultivasi selama 50 tahun dalam formasi hanyalah satu tahun di dunia luar, sama seperti tempat tinggal yang disewa Su Fang di kamar dagang. Namun, mempertahankan pengoperasian Tabut Penyeberangan Langit Jiwa Persik dan formasi krono membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bahkan dengan kekayaan Su Fang saat ini, dia tidak mampu membelinya. Su Fang berusaha sekuat tenaga untuk naik. Su Fang telah meninggalkan kota Fang Tian dan memasuki kekacauan untuk naik sebagai Daolord karena saran Dao Su. Adapun alasannya, Dao Su tidak menjelaskan lebih lanjut. Su Fang secara alami menuruti kata-kata sisuan Dao Su. Membiarkan Tabut Penyeberangan Langit Jiwa Persik mengapung dalam kekacauan, Su Fang duduk bersila dalam formasi dan mulai bersiap untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu sebelum mencoba untuk naik ke alam Daolord. Tiba-tiba, Su Fang. Sebuah pemikiran benar-benar menembus batas kuat yang mengelilingi Tabut Penyeberangan Langit Jiwa Persik dan memasuki formasi krono. Pikiran itu kemudian berubah menjadi siluet. Itu adalah ahli pavilion surga Tuo Kian Ji, yang memimpin Jiuk Suan Dong Suan. Siapa sangka Tuo Kian Ji masih bisa menemukan Su Fang ketika dia berada begitu jauh dari dunia mistik? Kemampuannya sungguh tak terduga. Su Fang segera berdiri dan menangkupkan tinjunya, Tuan. Sepertinya kamu berencana untuk naik ke alam Daolord. Siluet yang terbentuk dari pikiran Tuo Kian Ji menganggup ke arah Su Fang, sikapnya sangat ramah. Ya, jawab Su Fang. Tuo Kian Ji berkata, kamu bisa memukau dunia dengan basis budidaya Daolordmu. Ketika kamu naik menjadi Daolord, kamu pasti akan mampu bersaing dengan para jenius dari domain dewa lainnya di final mendatang dan membawa kejayaan bagi Dong Suan. Setelah menyemangati Su Fang, Tuo Kian Ji melanjutkan, saya tahu bahwa dendam antara anda dan Dong Suan Huihuang, Dong Suan Jun, dan murid paviliun surga lainnya sangat dalam. Para jenius hanya dapat melatih satu sama lain dengan bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, paviliun surga akan melakukannya tidak menghentikan persaingan antara kalian berdua. Para petinggi paviliun surga juga tidak akan menghentikannya, mereka juga tidak akan menggunakan kekuatan paviliun surga untuk menekanmu. Saya harap anda mengerti. Ternyata Tuo Kian Ji datang ke sini untuk menyampaikan niat baiknya kepada Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya mengerti. Final 10.000 tahun kemudian akan jauh lebih berbahaya daripada kompetisi elit karena partisipasi para jenius dari ahli alam dewa dan klan monster lainnya. Kamu harus berhati-hati. Ya, terima kasih atas pengingatmu. Saya ingin mengingatkan anda bahwa di final, klan Ye akan mengirim seorang jenius tak tertandingi dari Song Suan ke lembah darah. Target mereka adalah anda. Su Fang bingung. Untuk saya, Ye Fei Bai mati di tangan monster darah. Mengapa klan Ye mencariku? Ye Fei Bai memang mati di tangan monster darah. Klan Ye telah mengirim orang ke Dong Suan sebelumnya, dan paviliun surga telah memberi mereka jawaban yang sama. Namun, jika tidak salah, kapal feri penyeberangan langit jiwa persik ini adalah Suan Bao milik Ye Fei Bai. Para ahli yang menyertai Ye Fei Bai semuanya mati di tangan anda. Juga, apakah Ye Fei Bai benar-benar mati di mulut monster darah? Su Fang tertawa canggung. Feri penyeberangan langit jiwa persik yang dia gunakan saat ini adalah Suan Bao tertinggi milik Ye Fei Bai. Adapun bawahan Ye Fei Bai, meskipun mereka tidak mati, mereka tidak ada bedanya dengan mati. Mereka semua telah menjadi, babi darah, bagi Su Fang untuk memulihkan hidupnya dan meningkatkan basis budidayanya. Adapun Ye Fei Bai sendiri, meskipun Su Fang tidak membunuhnya secara pribadi, Su Fanglah yang merencanakan agar dia ditelan oleh mastif yang berlumuran darah. Bahkan jika Su Fang telah mengganggu wahyu surga, dengan kemampuan Tuo Kianji dan kemauan lembah darah, tidak sulit untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tuo Kianji jelas mengetahui kebenaran masalah ini, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia ingin membantu Su Fang. Bayangan yang terbentuk oleh pikiran Tuo Kianji menatap Su Fang. Paviliun surga telah memblokir pertanyaan dari petinggi klan Ye untukmu. Jika kamu bertemu dengan para jenius klan Ye di final, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Terima kasih Pak. Su Fang menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Para petinggi pavilion surga dan bahkan Lord Dao Zu tidak akan lupa bahwa kamu menghentikan invasi Dong Suan oleh suku-suku asing. Saat Tuo Kianji mengangguk, bayangan itu berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang dari dunia luar. Ruang dalam formasi. Su Fang menenangkan dirinya dan melahap pil obat dan benda spiritual, serta kehidupan dan basis budidaya, babi darah. Pada saat yang sama, dia mengembangkan kitab suci Janji Jiuksuan dan mencoba yang terbaik untuk menerobos keranah Guru Daois. Saat Su Fang sedang mengasingkan diri, di kehampaan yang jauh dari pesawat penyeberangan langit jiwa persik, sebuah siluet berdiri di udara. Cahaya darah melonjak di matanya, dan kapal penyeberangan langit jiwa persik terpantul di matanya. Penglihatannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk melihat kapal penyeberangan langit jiwa persik dengan jelas. Ling Xingchen Tanpa diduga, Ling Xingchen juga mengalami kekacauan. Jelas sekali, dia di sini bukan untuk melihat-lihat, tetapi datang untuk Su Fang. Su Fang? Oh Su Fang, jika kamu tetap tinggal di dunia mistik dengan patuh dan mendapat perlindungan hukum surgawi Jiuksuan, aku harus waspada. Sekarang kamu telah sampai pada kekacauan, kamu mendekati kematian. Dari kelihatannya, Su Fang sedang bersiap untuk menerobos keranah Guru Daois. Sebaiknya aku menunggu dia menerobos sebelum menekannya dalam satu gerakan. Kekuatannya baru saja meningkat, dan dia akan segera ditekan. Segala sesuatu yang telah dia peroleh dengan susah payah semuanya akan menjadi milikku. Pada saat itu, ekspresi seperti apa yang dia miliki. Saya sangat menantikannya. Ling Xingchen bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan senyuman puas diri dan garang. Wajah tampannya membuat bulu kuduk berdiri saat ini. Di kedalaman kota Daoles, tempat latihan Sekte Daoles. Kil 11. Dong Xuan Jun sedang duduk bersila di istana. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian tangannya membentuk segel yang aneh. Sebuah suan guang mekar dari tangannya, dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan jiwa pria paru baya berjubah hitam yang hidup. Dong Xuan Jun, kenapa kamu mencariku? Hai Dong Yang, kamu awalnya adalah seorang tetua dari Sekte Gritsun Limitless, tapi kamu bersembunyi di tiga Sekte Mendalam Tertinggi. Aku menemukan identitasmu ketika aku sedang menyelidiki sisa anggota Gritsun Limitless Sekte. Saat itu, Anda membuat perjanjian dengan saya. Selama Anda bersedia bekerja untuk saya, saya akan membantu Anda menyembunyikan identitas Anda. Jangan bilang kamu sudah lupa. Ada apa? Katakan. Bunuh Sufang untukku. Bunuh Sufang. Ini terlalu sulit. Begitu masalah ini terungkap, aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Kau ingin menarik kembali kata-katamu. Jangan lupa bahwa hidupmu ada di tanganku. Kamu, murid pavilion surga, sebenarnya begitu kejam dan ambisius untuk mencoba mengendalikanku. Bunuh Sufang. Hanya masalah ini saja. Di masa depan, kamu akan terus menjadi tetua dari tiga Sekte Mendalam Tertinggi, dan aku akan tetap menjadi jenius yang tak tertandingi di pavilion surga. Jika Sufang tidak mati, aku akan mati. Sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Lupakan saja, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Hanya satu hal saja. Setelah ini, kita akan seimbang. Jika kamu masih tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena telah melawanmu sampai mati. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Dong Suan Jun, lalu sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang. Sufang telah berada dalam formasi waktu kapal Jiwa Persik selama hampir 100 ribu tahun. Di dunia luar, baru 2 ribu tahun berlalu. Pada hari ini, Sufang tiba-tiba terbang keluar dari batas kapal penyeberangan langit Jiwa Persik. Setelah menyedot kapal harta karun ke istana Dao, dia segera beralih ke tubuh Dao Surgawi. Gelombang kekuatan ilahi yindan yang serta kekuatan dunia melonjak dari tubuh Dao Surgawi, dan langsung meliputi area seluas seribu mil dalam kehampaan yang kacau. Kemudian, Sufang melakukan formasi untuk melengkapi kekuatan ilahi dunia. Siapa? Siapa? Chi? Di bawah kekuatan ilahi Sufang, kehampaan yang kacau segera mengembun menjadi partikel materi, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi zat dengan luas 10 mil. Sufang menciptakan lapisan formasi di sekitar zat tersebut, dan kemudian duduk bersila di tengah zat tersebut. Setelah bermeditasi selama sekitar 100 tahun, Sufang tiba-tiba membuka matanya. Auranya dilepaskan dari tubuhnya, dan menyapu ke segala arah dari kehampaan yang kacau. Keheningan berlangsung kurang dari 10 napas waktu. Di atas kepala Sufang, kehampaan kacau yang awalnya kosong tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian awan kesusahan yang mengejutkan melonjak. Di kejauhan, Ling Xingchen, yang telah memperhatikan setiap gerakan Sufang, sangat gembira saat melihat keributan itu. Dia akhirnya akan menjalani kesengsaraan surgawi. Ketika para kultifator biasa menjalani 9 tahap kesengsaraan surgawi, awan kesusahan akan mencakup area seluas sekitar 1000 mil. Saya bertanya-tanya seberapa besar awan kesusahan yang akan ditarik oleh Sufang. Sufang, kamu tidak boleh mengecewakanku. Semakin besar pencapaianmu, semakin besar kekayaan yang akan kudapatkan setelah melahapmu. Ketika manusia kultifator mengalami kesengsaraan surgawi, mereka dapat menyebabkan dao surgawi yang terkandung dalam kekacauan beresonansi ketika kultifasi mereka mencapai tingkat tertentu. Meskipun kesengsaraan surgawi yang menarik seorang kultifator ketika maju ke alam besar adalah kesengsaraan surgawi 9 tahap, kesengsaraan surgawi berbeda karena berbagai dao besar yang dikembangkan oleh setiap kultifator. Selain itu, bakat dan potensi setiap orang berbeda, sehingga kesengsaraan surgawi juga berbeda. Pada tingkat dao master, perbedaan ini bahkan lebih jelas. Ukuran awan kesengsaraan melambangkan bakat dan pencapaian masa depan sang kultifator. Dao besar yang dikembangkan oleh seorang kultifator dan tingkat pemahaman dao besar yang mereka pahami juga akan berbeda dalam kekuatan kesengsaraan surgawi. Semakin besar kekuatan kesengsaraan surgawi, semakin besar ujian bagi seorang kultifator. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, kekuatan dan pencapaian masa depan mereka secara alami akan melampaui para kultifator biasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Awan kesusahan terus melonjak, bergulung dan begelombang seperti air laut yang menderu. Tekanan tertinggi yang sedingin es dan agung menyelimuti seluruh area, menyebabkan kekacauan bergetar tanpa henti. Ketika awan kesusahan berhenti melonjak, awan itu sebenarnya membentang hingga area seluas 10.000 mil. Ketika Ling Xingchen melihat pemandangan ini, dia juga merasakan aura mengerikan dari awan kesusahan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, cahaya ilahi di matanya berubah. 10.000 mil awan kesusahan. Bocah manusia ini benar-benar menarik awan kesusahan 10.000 mil. Bakat seperti itu benar-benar menantang surga. Beruntung saya bertemu dengannya. Kalau tidak, begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ahli umat manusia yang tiada taranya. Lalu, dia mengjilat bibirnya. Lidahnya sebenarnya berwarna merah darah, dan matanya berkedip-kedip dengan kilau yang bersemangat. Melahap umat manusia yang begitu jenius, Yudau pasti sangat baik. Dalam kekacauan kehampaan, pedang terbang berwarna merah menyala dengan cahaya merah yang seterang matahari. Ia terbang dalam kehampaan. Seorang pria parubaya berjubah hitam sedang duduk bersila di atas pedang terbang. 2.845 Itu tidak benar. Seharusnya itu adalah kesengsaraan Tuhan yang akan ditarik oleh seorang kultifator daulor ketika dia berusaha menjadi Lord Daois. Mengapa awan kesengsaraan begitu besar dan auranya begitu menakutkan? Pria parubaya berjubah hitam menghentikan pedang terbangnya dan memandangi awan kesengsaraan yang menakutkan dari jauh karena terkejut dan bingung. Setelah merasakan dengan cermat, pria parubaya berjubah hitam itu terkejut sekaligus gembira. Itu Su Fang. Aku sudah mencarimu kemana-mana tetapi tidak berhasil. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini dan secara kebetulan bertemu dengannya yang sedang menjalani kesengsaraan. Sepertinya kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Orang ini adalah Hai Dong Yang, seorang ahli dari Sekte Dao Tanpa Batas yang telah menyusup ketiga Sekte Mistik Tai Sang di bawah perintah Dong Suan Jun. Dia layak menjadi jenius Dong Suan yang tiada taranya. Kesengsaraan Sang Daois sangat menakutkan. Pantas saja rencana cermat Sekte Dao Tanpa Batas di Kota Biru Kuno dirusak oleh orang ini. Hai Dong Yang terkejut melebihi kata-kata saat dia berseru. Kemudian, dia mengeluarkan Suan Bao berbentuk Keong dan mengaktifkannya sebelum melepaskan niat Naschen Divinity miliknya. Algo Jo Penatua Jimat yang digunakan untuk komunikasi telah kehilangan fungsinya dalam kehampaan yang kacau balau. Suan Bao dari Hai Dong Ching memang luar biasa karena dapat mentransmisikan keilahiannya yang baru lahir kepada Algo Jo Penatua melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dalam kekacauan. Tidak lama kemudian, suara tidak sopan Penatua Algo Jo datang dari Keong Suan Bao. Hai Dong Yang, kamu tahu bahwa aku terluka parah terakhir kali. Aku baru saja berhasil memulihkan energiku setelah meminta bantuan Penatua Agung Sang Sun. Aku berkultivasi sekarang tetapi kamu menggangguku tanpa alasan. Sebaiknya kamu punya alasan yang sah atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Algo Jo Penatua terkenal karena temperamennya yang eksentrik di tiga sekte mistik Taishang. Status Hai Dong Yang mirip dengannya tetapi dia tetap tidak sopan. Hai Dong Yang terkekeh. Aku sedang mengembara dalam kehampaan dan secara kebetulan bertemu dengan orang yang menarik. Orang ini juga merupakan pelaku yang melukaimu. Saya ingin tahu apakah Penatua Algo Jo tertarik pada orang ini. Setelah hening beberapa saat, suara kebencian Zusin datang dari Keong Suan Bao, Su Fang. Su Fang saat ini berada dalam kehampaan yang kacau, tidak berada di bawah perlindungan hukum surgawi Jiuk Suan. Dia saat ini sedang melalui kesengsaraannya. Saya mendengar bahwa Penatua Zusin telah memburu anak ini sejak lama. Saya juga pernah mendengar bahwa anak ini pendendam. Dia sudah terkenal di Dong Suan. Cepat atau lambat, dia akan menemukan Penatua Zusin. Saya juga mendengar bahwa Penatua pertama Changsun bertekad untuk mendapatkan laba-laba anak ini. Jika saya bisa mendapatkannya dan memberikannya kepada Penatua pertama Changsun. Hai Dong Yang, kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku tentang Su Fang? Apa niatmu? Untuk bisa menjadi tetua dari tiga sekte misterius tertinggi, dia tidak hanya kuat, tapi dia juga licik dan cerdik. Mereka semua adalah rubah tua yang telah membudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Hair Tricker mengetahui niat Hai Dong Yang. Hai Dong Yang tersenyum malu-malu. Saya hanya berpikir untuk menghubungi Penatua Zusin karena saya bertemu Su Fang secara kebetulan. Namun, Anda mencurigai saya. Baiklah, saya telah meninggalkan tanda tiga sekte misterius tertinggi di tempat Su Fang berada. Penatua Zusin, Anda dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Kemudian, Hai Dong Yang menyingkirkan Keong Suan Bao dan melihat ke arah kesengsaraan Su Fang. Matanya bersinar karena bangga. Setelah awan kesusahan muncul beberapa saat, kabut emas melayang keluar darinya. Aura yang sangat tajam menyelimuti Su Fang dan ruang dalam jarak seratus ribu mil. Kabut emas mengembun menjadi pedang tajam yang menyilaukan, menebas Su Fang dengan momentum yang tak terkalahkan. Ini bukan kesengsaraan petir. Kesengsaraan macam apa ini? Su Fang tercengang. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, lebih dari selusin pikiran segera muncul dari formasi susunan, menantang langit. Pikiran itu mengeksekusi teknik enam pedang pengembalian asal. Pedang Ki meletus dan berubah menjadi formasi pedang. Su Fang awalnya berpikir bahwa kesengsaraan surgawi Raja Dao paling banyak berada pada tingkat Raja Dao biasa. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan kemampuan ilahi yang paling biasa. Sedikit yang dia tahu. Pedang tajam yang dibentuk oleh kekuatan kesengsaraan tidak hanya berisi kekuatan hukuman surgawi yang mengejutkan, tetapi juga berisi sajak daois berelemen logam tertinggi yang dapat menghancurkan segalanya. Ia juga memiliki kemauan yang sangat tajam yang dapat menghancurkan segalanya. Di bawah tekanan dan pengaruh kekuatan kesengsaraan, Su Fang merasa seolah-olah sebila pisau tajam telah memotong pikirannya, menyebabkan pikirannya terkoyak. Kemudian, pedang tajam emas itu mendarat di formasi pedang Su Fang. Tanpa pemikiran Su Fang, formasi pedang menjadi rentan dan dihancurkan oleh pedang tajam emas. Membelanjakan Cahaya pedang emas langsung menebas formasi material tempat Su Fang berada. Cahaya itu langsung menghancurkan formasi dan menyerbu ke arah Su Fang. Kesengsaraan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Su Fang dah kaget. Pelindung darah dengan cepat muncul di tubuhnya. Retakan Pedang tajam emas menebas armor darah dengan suara benturan logam. Itu dihancurkan oleh kemampuan pertahanan yang kuat dari armor darah. Cahaya kemasan terbang kemana-mana, dan cahaya kemasan yang menyilaukan menerangi kehampaan yang tak ada habisnya. Tanda pedang muncul di pelindung darah Su Fang. Setelah semburan cahaya berdarah, perlahan mulai pulih. Hati daun gioknya yang berwarna-warni juga sepertinya telah terpotong. Hati daunnya bergetar, dan kepalanya terasa sangat sakit seolah-olah terbelah. Su Fang terkejut, kesengsaraan seorang daun lord sangat mengejutkan. Jika aku tidak naik ke tingkat dewa pembantaian berdarah, kekuatan kesengsaraan ini sudah cukup untuk melukai dengan parah. Kesengsaraan macam apa ini? Si Suan Dao Zu berbicara dengan samar di benak Su Fang, itu adalah kesengsaraan pertama dari kesengsaraan besar kembali ke kekosongan jiuksuan, kesengsaraan logam. Kesengsaraan besar jiuksuan yang kembali ke kekosongan, kesengsaraan logam. Mengapa kesengsaraan daun lord saya berbeda dari kultifator lainnya? Itu karena kamu mengembangkan sutra tanpa batas jiuksuan. Sutra tanpa batas jiuksuan adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga. Sutra ini menyentuh esensi tertinggi dari daun agung. Oleh karena itu, ketika kamu menjalani kesengsaraan dewa daun, itu akan menyebabkan kekacauan beresonansi. Dan kesengsaraan daun lord yang paling kuat akan turun, kesengsaraan besar yang kembali ke kekosongan jiuksuan. Tuan, Anda sudah tahu bahwa Anda akan menarik kesengsaraan besar jiuksuan yang kembali ke kekosongan. Su Fang melirik tanda pedang yang perlahan pulih di pelindung darahnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika si Suan Dao Zu tidak tahu bahwa kesengsaraan itu begitu dahsyat, dia pasti tidak akan membiarkannya meninggalkan Square Sky City dan mengalami kekacauan ini. Tentu saja. Lalu kenapa kamu tidak mengingatkanku? Dalam jalur kultivasi, Anda harus selalu waspada. Kecerobohan sekecil apapun akan mengorbankan nyawa Anda. Saya sengaja tidak mengingatkan Anda karena saya ingin Anda sedikit menderita. Huff, jika aku tidak membuatmu sedikit menderita, apakah kamu pikir kamu bisa mendominasi jiuksuan sekarang? Su Fang segera menjadi waspada. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. Sembilan kedalaman menuju kesengsaraan besar surgawi yang kekosongan adalah jenis kesengsaraan besar surgawi Daolord yang paling hebat. Ini adalah energi logam, kayu, air, api, tanah, petir, waktu, ruang, dan yin dan yang yang lahir dari kesengsaraan besar surgawi besar Daolord. Batal ketika Anda mengembangkan sembilan kedalaman menuju kesengsaraan surgawi besar yang kekosongan. Sembilan jenis energi ini adalah intisari dari segala sesuatu dan teknik. Aku mengerti sekarang, kesengsaraan besar jiuksuan yang kembali ke kekosongan berarti semua yang kumiliki akan kembali ke kekacauan ketiadaan. Baru saja, itu adalah kesengsaraan logam. Selanjutnya, delapan kekuatan hukuman surgawi lainnya. Benar, kamu harus seratus dua puluh persen waspada untuk menghadapinya. Ada pun semut lain yang mengganggu kesengsaraanmu, abaikan saja untuk saat ini. Saat Su Fang dan Si Suandauzu sedang berbincang, lapisan suangguang hijau melayang keluar dari awan kesusahan setelah diseduh sekali lagi. Aura elemen kayu yang sangat agung dan memancarkan vitalitas tak terbatas langsung mengisi kekosongan dalam jarak seratus ribu mil. Siapa? Siapa? Ci, dari kekacauan ketiadaan, titik-titik cahaya hijau muncul dan dengan cepat tumbuh menjadi bunga dan pepohonan. Apalagi itu bukan bunga dan pohon biasa. Mereka semua adalah makhluk spiritual yang jarang terlihat di dunia mistik. Dalam sekejap, ruang di sekitar Su Fang berubah menjadi lautan pepohonan dan bunga yang tak ada habisnya. Vitalitas yang melimpah menyebabkan vitalitas dalam tubuh Su Fang tiba-tiba menjadi agung. Vitalitas melonjak di tubuhnya dan itu menakutkan. Namun, Su Fang tahu bahwa ada bahaya besar dalam kekuatan hidup yang tak ada habisnya ini. Kemakmuran yang ekstrim akan menyebabkan kemunduran. Kehidupan ekstrim adalah kemunduran dan kematian. Inilah arti sebenarnya dari Grandao berelemen kayu. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga, melahapnya. Su Fang segera mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap aura kesengsaraan surgawi berelemen kayu yang meresap ke dalam tubuhnya. Heaven Piercing Blood King Finn juga merupakan makhluk hidup berelemen kayu. Aura kesengsaraan surgawi berelemen kayu yang tak tertandingi merupakan tonik yang hebat untuknya. Ia dengan cepat melahap aura elemen kayu di tubuhnya dan memperluasnya ke tubuh Su Fang. Segera, ia menyapu area dalam radius seribu sang. Ini sudah merupakan batas dari Heaven Piercing Blood King Finn. Jika ia terus melahapnya, ia tidak akan mampu menahannya. Bocah manusia terkutuk, itu adalah keturunan orang terkenal itu. Melihat ini, Ling Xing Chen tidak bisa menahan amarahnya. Pembulu darah merah muncul di kulitnya dan dengan cepat berubah menjadi tanaman merambat darah yang menakutkan. Ternyata Ling Xing Chen bukanlah murid khusus dari tiga sekte misterius tertinggi. Dia telah dirasuki oleh ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn. Heaven Piercing Blood King Finn terluka parah dan sedang diburu oleh para ahli wilayah ilahi Suan Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan merasuki Ling Xing Chen dan berubah menjadi murid jenius dari tiga sekte misterius tertinggi. Bahkan ia mengambil kesempatan untuk menyelinap ke lembah darah dan berpartisipasi dalam kompetisi elit pilihan surga Jiuksuan. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik Dong Xuan yang tidak dapat melihatnya. Sekarang ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn menyaksikan Su Fang melepaskan kemampuan bawaannya yang unik, ia tentu saja marah. Eh, mengapa kesengsaraan surgawi Daois yang menarik Su Fang begitu berbeda? Hai Dong yang terkejut ketika dia melihat betapa anehnya kesengsaraan surgawi Su Fang. Ledakan Bunga dan pepohonan di sekitar Su Fang tumbuh hingga batasnya. Vitalitas mereka turun dengan cepat seperti air pasang surut. Semua tanaman mulai layu dan akhirnya berubah menjadi abu. Kekuatan kesengsaraan Dao Kayu, yang berubah dari berkembang menjadi layu, menyapu Su Fang dari sekitarnya, ingin memimpin kehidupan dan basis kultifasinya menuju kemunduran dan kematian. Kekuatan kesengsaraan Kayu sebenarnya sangat kuat. Ketika kesengsaraan Logam turun, Su Fang hampir menderita kerugian besar karena kecerobohannya. Bagaimana dia berani ceroboh sekarang? Dia melepaskan lebih dari seratus helai kesadaran sekaligus. Mendesis, 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 mendesis. Untean kesadaran yang mengandung esensi yang Dao Mistik memancarkan ribuan sinar cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi matahari surgawi berwarna merah terang. Sebuah kekuatan yang dapat merevitalisasi semua kehidupan tersapu dari Su Fang dan bertabrakan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan Kayu. 2846 Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengembuskan nafas yang mendarat di matahari ilahi yang dibentuk oleh pikiran itu. Ledakan, ledakan. Matahari ilahi awalnya sedikit redup, tetapi setelah Su Fang menyuntikkan nafasnya ke dalamnya, matahari itu langsung menjadi cemerlang kembali. Kekuatan kesengsaraan Kayu akhirnya tersapu oleh kekuatan matahari ilahi yang mengejutkan. Suara mendesing. Segera setelah kesusahan Kayu menghilang, cahaya air melonjak dari segala arah dan langsung berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyapu Su Fang. Su Fang langsung merasakan tekanan mengejutkan yang menghantam dari segala arah, menyebabkan tubuhnya, istana Dao, dan bahkan hati Dao-nya merasakan tekanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, gemuruh. Meteor terbakar yang tak terhitung jumlahnya turun dari awan kesengsaraan, membawa dampak yang sangat mengejutkan dan kekuatan api ilahi saat mereka bergemuruh menuju Su Fang. Di sekelilingnya terdapat lautan luas dan begelombang, dan di atasnya terdapat meteor-meteor yang terbakar. Kali ini, tiga kesengsaraan air, api, dan bumi turun pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan surgawi sudah jauh melampaui Dao-lort biasa, dan bahkan telah mencapai puncak-puncak Dao-lort. Manusia nakal itu tidak akan mati dalam kesengsaraan surgawi begitu saja, kan? Ling Xingchen, mengangkat alisnya. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan Su Fang, tetapi dia khawatir Su Fang akan mati dalam kesengsaraan surgawi, dan dia secara alami tidak dapat melahapnya. Saat melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Hai Dong Yang juga sangat terkejut. Teknik budidaya menantang surga apa yang Su Fang kembangkan. Keberuntungan apa yang menantang surga yang dia peroleh hingga benar-benar menarik kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Bahkan ahli puncak Dao-lort pun akan kesulitan untuk melewati kesengsaraan surgawi. Kemungkinan anak nakal ini melewati kesengsaraan surgawi tidak lebih dari 10%. Aku bahkan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memikat hair-tricker dan meminjam tangannya untuk menyingkirkannya. Dari Su Fang, sepertinya semua usahaku sia-sia. Hai Dong Yang mengelus janggut panjangnya dan terkekeh. Tiba-tiba, cahaya sucinya sedikit berubah, lalu dia mengaktifkan pedang merah di bawahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dari kehampaan. Itu adalah tetua dari tiga sekte misterius tertinggi, penghancur hati. Su Fang, ini benar-benar kamu. Eh, kesengsaraan daulor macam apa itu? Mata pemata hati berkilat kebencian begitu dia melihat Su Fang. Ketika dia mengetahui bahwa Su Fang sedang menghadapi kesengsaraan surgawi, dia langsung tercengang, dan kemudian dia tertawa bahagia. Su Fang, jadi bagaimana jika bakatmu menantang surga? Jadi bagaimana jika Anda dilindungi oleh surga? Sekarang Anda akan mati dalam kesengsaraan surgawi, mari kita lihat siapa yang dapat melindungi Anda. Menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan, tatapan Su Fang, kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan surgawi. Hantu pagoda setinggi 300 meter dengan cepat menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Kesengsaraan surgawi, kesusahan surgawi air kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi. Pikiran dan kemauan Su Fang ditambahkan ke avatar kuning misterius. Dengan tambahan enam kekuatan dewa, gelombang besar menghantam avatar kuning misterius berulang kali. Namun, avatar kuning misterius itu tak tergoyahkan seperti gunung. Desir. Dua avatar lagi dirilis oleh Su Fang. Kesengsaraan surgawi. Tubuh Dharma Jiwa Purba. Garis-garis pikiran muncul dari kesengsaraan-kesengsaraan surgawi, meletus dengan kekuatan ilahi yang menyelimuti langit. Tubuh Dharma Jiwa Primordial memadatkan pikirannya dan menciptakan lapisan formasi di langit, membentuk garis pertahanan kedua. Meteorit yang menyala-nyala itu bersiul dan menyerbu ke dalam kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kesengsaraan-kesengsaraan surgawi. Nyala api segera terpisah dari meteorit dan kemudian dengan cepat meredup, berjuang melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Meteori tersebut menabrak formasi, dan dampak yang mengejutkan seperti tabrakan bintang. Formasi tersebut hancur lapis demi lapis dalam tabrakan dan ledakan besar. Tubuh Dharma Jiwa Primordial mengulurkan tangan dan mengambil beberapa jimat formasi, menstabilkan pertahanan. Keseluruhan proses berlangsung selama setengah jam, dan kekuatan kesengsaraan air yang menyerang kesengsaraan surgawi mundur seperti air pasang. Tidak ada lagi meteorit menyala yang jatuh dari langit. Sufang akhirnya selamat dari kesengsaraan air, api, dan bumi. Sufang menyimpan tiga tubuh Dharma, tubuh Dharma Roh Primordial, dan kesengsaraan surgawi-kesengsaraan surgawi. Meskipun dia telah berhasil menyelesaikan kesengsaraannya, Sufang juga harus membayar mahal. Avatar Jiwa Esensi mengeluarkan kekuatan jiwa esensi dalam jumlah yang mencengangkan saat retakan muncul di Avatar Suanhuang. Tidak hanya Dharma Kaya, tetapi setiap jenis kesengsaraan surgawi mengandung tekanan kemauan yang berbeda, yang membuat cahaya warna-warni di sekitar hati tau berwarna Giyok Sufang mereduk. Hanya badan surgawi Suanyang yang tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, hal itu memberikan manfaat yang sangat besar. Badan surgawi yang hitam dapat memurnikan dan menyerap kekuatan yang ekstrim dengan menggunakan teknik misterius pemurnian yang Bahkan api surgawi dalam kesengsaraan surgawi telah dimurnikan oleh Sufang. Oleh karena itu, konsumsinya tidak hanya sedikit, tetapi peningkatannya juga banyak. Nenek pohon anggur dan algojo raja darah yang menusuk surga, yang mengira Sufang akan mati dalam kesengsaraan ketiga, terkejut ketika mereka melihat Sufang dengan tenang menyelesaikan kesengsaraan tersebut. Terlebih lagi, Sufang telah menampilkan tiga Dharma Kaya yang semuanya memiliki kemampuan luar biasa, yang membuat keduanya berseru takjub. Sufang menarik kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan dan memiliki begitu banyak Dharma Kaya yang luar biasa. Sudah cukup untuk melihat betapa mengejutkannya potensi Sufang. Penampilan Sufang membuat pohon anggur raja darah penusuk surga dan Nenek Algojo merasa sangat terancam. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan dibunuh olehnya di masa depan. Saya sungguh beruntung bisa melahap umat manusia yang begitu jenius. Nenek Algojo dan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga hendak menyerang Sufang pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, awan kesengsaraan di langit melonjak lagi. Itu menghasilkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang bahkan lebih mengejutkan. Ini belum selesai. Kil 11. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga dengan cepat berhenti. Pikiran kental Nenek Algojo juga dengan cepat menghilang. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka menyerang Sufang saat ini, mereka akan menarik serangan kesengsaraan surgawi. Selain itu, itu akan menjadi hukuman surgawi yang mengerikan yang melampaui kekuatan mereka. Dengan kekuatan mereka, meski mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Suara mendesing gelombang. Retakan. Awan kesengsaraan telah terjadi selama lebih dari 6 jam. Pertama, aura ilahi yang halus muncul darinya, menyelimuti Sufang dan area sekitarnya dalam jarak 100 ribu mil. Kemudian, suara gemuruh meledak, mengguncang sekeliling. Ling Xingchen, yang dirasuki oleh Heaven Piercing Blood King Fin, memiliki tatapan ketakutan di matanya. Tubuhnya bersinar, dan dia berteleportasi ribuan mil jauhnya. Bagi ras asing seperti dia, hal yang paling dia takuti adalah kekuatan lightning. Terakhir kali, dia terluka parah oleh kekuatan hukum surgawi Jiuksuan di kota biru kuno. Itu juga merupakan jenis teknik petir, tapi itu jauh lebih rendah daripada kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Pada saat ini, guntur kesengsaraan Sufang bukan hanya guntur kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, tetapi juga 10 kali lebih menakutkan daripada guntur kesengsaraan seorang kultifator biasa. Bahkan pohon anggur raja darah penusuk surga, makhluk hidup terkemuka, gemetar ketakutan, takut terpengaruh. Nenek Algojo juga terpengaruh oleh niat destruktif yang terkandung dalam suara gemuruh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengejutkan. Ini mungkin di luar batas seorang guru Daois. Sufang juga kaget. Wajahnya menjadi pucat, dan hati Dao Kei Yu bergetar hebat. Petir ungu muncul dari awan kesengsaraan seperti naga ungu yang menari dengan liar. Ia membawa aura kehancuran ilahi yang mengerikan dan menyerang Sufang. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 ribu mil berubah menjadi dunia petir. Jika itu hanya guntur kesengsaraan, itu tidak akan berakibat fatal bagi Sufang. Seiring dengan kesengsaraan guntur, ada juga kesengsaraan ruang dan waktu. Saat guntur kesengsaraan turun, ruang di sekitar Sufang tiba-tiba beriak seperti air. Retakan spasial dengan cepat terbentuk, berkedip dan tiba-tiba muncul, menyatu menuju Sufang. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, itu tidak bisa melampaui kekuatan luar angkasa. Bahkan dengan pertahanan Sufang, ia tidak dapat memblokir celah spasial ini. Dia akan dipotong-potong dalam sekejap. Sama menakutkannya dengan guntur kesengsaraan waktu dan guntur kesengsaraan luar angkasa, ada juga kesengsaraan waktu. Lingkungan sekitar Sufang melonjak karena kekuatan waktu. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan waktu yang sangat kacau. Gelombang energi waktu melingkari lengan kanan Sufang, menyebabkan waktu di sekitarnya mengalir 100 kali lebih cepat dari biasanya. Itu menyebabkan lengannya menua dengan cepat dengan kecepatan yang mengerikan. Selain itu, ada kekuatan lain yang melingkari kakinya, menyebabkan kakinya dengan cepat menjadi kurus dan empuk. Ia ingin mengembalikan kakinya ke kondisi bayi. Di sisi lain, gelombang energi yang menyebabkan waktu berhenti melingkari pinggangnya, menyebabkan tubuhnya tidak mampu bergerak sama sekali. Bukan hanya tubuhnya, kesadaran Sufang dan hati dao juga terpengaruh oleh gangguan waktu. Guntur kesengsaraan, waktu, ruang, potensi mengerikan macam apa yang diperlukan untuk menyebabkan caotik heavenly dao beresonansi dan turun ke kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan. Nenek Algojo adalah seorang tetua dari tiga sekte mendalam tertinggi. Dia secara alami akrab dengan kesengsaraan guntur, kesengsaraan waktu, dan ruang yang paling umum. Dia teringat pengalaman mengerikan ketika dia melewati kesengsaraan daolor. Wajah tuanya yang keriput dipenuhi ketakutan. Tiga kesengsaraan yang dihadapi Sufang sekarang sepuluh kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan Nenek Algojo. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pencapaian Sufang di masa depan akan jauh melampaui pencapaiannya. Jika orang jenius seperti itu tidak mati dalam kesengsaraan surgawi, dimanakah keadilannya? Nenek Algojo mengertakkan gigi. Tetua dari tiga sekte mendalam tertinggi ini sebenarnya sangat iri pada Sufang. Dia sangat tidak senang saat melihat Sufang tidak bisa lepas dari kesengsaraan. Tubuh setan darah. Tubuh matahari hitam. Ramalan langit. Tubuh dao surgawi. Sufang juga berusaha sekuat tenaga saat ini. Menghadapi kesengsaraan yang begitu mengerikan, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Tubuh setan darah keluar dari istana dao dan sampai ke sisi tubuh matahari hitam. Garis-garis tanda pembantaian melepaskan ki pembantaian dan membentuk formasi pedang. Ia membawa niat membunuh yang mengerikan dan menyerang guntur yang turun dari langit. Tinju ilahi pemusnahan yang. Teknik transformasi dao ekstrim Sufang adalah kemampuan yang luar biasa. Dia melepaskan pikirannya dan mengeluarkan hembusan angin yang dapat menghancurkan vitalitas. Itu mengikuti di belakang formasi pedang pembantaian dan menyerang kesengsaraan guntur. Di istana dao Sufang, tubuh dao surgawi melepaskan kekuatan ilahi yin yang dan bergabung dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, mata Sufang memancarkan cahaya ilahi yang dapat menyimpulkan misteri surga. Itu mendarat di celah spasial yang berkumpul untuk menyimpulkan lintasan retakan spasial. Tubuh setan darah dan tubuh matahari hitam bekerja sama untuk menghancurkan kesengsaraan guntur. Itu berubah menjadi garis-garis ular petir yang terbang ke segala arah. Sejenak ilat menyambar dan guntur bergemuruh. Sosok Sufang tidak lagi terlihat. Kekuatan ilahi yin yang yang dilepaskan oleh tubuh dao surgawi dengan cepat menghilangkan kekuatan waktu yang melingkari pinggangnya. Saat tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, sosok Sufang melintas dan tubuhnya dengan paksa bergerak sepuluh kaki ke kanan. Retakan spasial melintas di lengan kanannya dan memutuskan lengannya dari bahu. Dan di tempat dia berdiri, tiga retakan spasial muncul dan menghilang tanpa jejak. Ada juga lebih dari sepuluh retakan spasial yang melewati tubuhnya. 2847 Sufang menggunakan solusi mistik ramalan surgawi untuk menyimpulkan lintasan celah spasial. Jika dia hanya berjarak sehelai rambut, dia akan terbunuh oleh celah spasial. Meski kehilangan lengan kanannya, lengan kanannya telah terkikis oleh kekuatan waktu dan layu. Itu setara dengan kematian. Mengorbankannya sekarang tidak masalah. Raja Anggur Penusuk Darah Surga, isi kembali darahnya. Sufang segera mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap kekuatan hidup Blood Peak. Kemudian meresap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat mengisi kembali kekuatan hidupnya. Tulang dan otot di kakinya membengkak dan menggeliat, dengan cepat kembali normal. Lengannya yang terputus juga dipenuhi darah dan kehidupan, dengan cepat menumbuhkan lengan kanan baru. Kesengsaraan surgawi berlangsung selama satu jam. Tubuh surgawi yang Sufang melakukan teknik misterius pemurnian Yang, melepaskan kekuatan-kekuatan ekstrim Yang, yang menembus ke dalam petir ungu, sangat mengurangi kekuatan kesengsaraan guntur. Merusak Tubuh Suesa Dharma menarik auranya dan naik ke udara. Dia meninju, melepaskan seluruh kekuatan Dewa Penguasa Suesa. Niat membunuh yang mengerikan menghantam guntur ungu. Tinju ilahi pemusnahan Yang. Tubuh Suan Yang Dharma juga menggunakan teknik transformasi mistik transformasi Dao ekstrim. Kedua badan Dharma menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan menghancurkan kesengsaraan guntur ungu. Kesengsaraan ruang dan waktu juga berangsur-angsur hilang. Sufang akhirnya menyelesaikan kesengsaraan guntur, kesengsaraan waktu, dan kesengsaraan luar angkasa. Namun, Sufang juga harus membayar mahal. Setelah memasukkan semua badan Dharma ke dalam istana Dao, dia terhuyum dan hampir kehilangan kendali atas tubuhnya untuk mempertahankan penerbangan. Masih ada kesengsaraan terakhir, kesengsaraan Yin Yang. Sufang mengeluarkan selusin ramuan kuno bermutu tinggi dan menelannya. Dia menatap awan kesengsaraan di langit dengan ekspresi muram. Keberhasilan Sufang dalam mengatasi kesengsaraan petir, serta kesengsaraan ruang dan waktu, mengejutkan ibu dari Raja Anggur Penusuk Langit, Nenek Algojo, dan Hai Dongyang, yang bersembunyi di kekosongan kekacauan. Jenius. Pembudidaya manusia ini adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam umat manusia. Jika kita tidak membunuhnya, begitu dia dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras alien. Mata, Lingxingchen, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ibu dari tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit juga lupa bahwa Sufang telah melahap keturunannya dan mencegah invasi ras asing. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh Sufang sebelum dia dewasa. Hai Dongyang juga sama. Bahkan tanpa kondisi Dongsuanjun, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk membunuh Sufang. Algojo Nenek merasakan ancaman besar dari Sufang. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa cemburu dan dendam yang kuat. Betapa tidak adilnya Dao Surgawi. Bagaimana ia bisa memberi semut ini bakat dan keberuntungan yang menantang surga. Jika saya menunggu dia tumbuh dewasa, bagaimana saya bisa tetap hidup. Tiga ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolort semuanya memiliki niat yang sama untuk membunuh Sufang dan hendak menyerang Sufang. Namun, awan kesusahan yang suram di langit masih terus berputar. Jelas sekali bahwa kesengsaraan yang lebih mengerikan sedang terjadi. Ibunda Raja Anggur Penusuk Langit tercengang. Kenapa ini belum berakhir? Nenek Algojo menatap awan kesusahan. Logam, kayu, air, api, tanah, kilat, waktu, dan ruang. Total ada delapan kesengsaraan besar. Seharusnya ada satu kesengsaraan besar lagi. Logam, kayu, air, api, tanah, kilat, waktu, ruang, dan yin dan yang membentuk Dao Surgawi yang lengkap. Masih ada satu kesengsaraan besar lagi, kesengsaraan yin yang. Kesengsaraan Daolord bisa menarik sembilan kesengsaraan besar yang mengejutkan. Itu berarti Sufang sedang mengembangkan Dao Surgawi tertinggi dan telah menyentuh esensi sejati dari kultivasi. Menurut informasi yang diperoleh oleh Sekte Gritsun Limitless, Sufang juga mengembangkan Kitab Suci Jiuksuan Limitless. Mengapa begitu luar biasa sehingga dapat menyentuh esensi sebenarnya dari Grit Dao? Haidong Yang adalah seorang ahli dari Sekte Matahari Besar Tanpa Batas yang bersembunyi di tiga Sekte Misterius Tertinggi. Dia juga mengembangkan Kitab Suci Jiuksuan Tanpa Batas. Dia menyimpulkan bahwa Kitab Suci Tanpa Batas Jiuksuan yang dikembangkan Sufang jelas berbeda dengannya. Oleh karena itu, hati Haidong Yang dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Setelah terjadi selama hampir dua jam, awan kesusahan akhirnya meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Astaga! Suan Duang Hitam dan Putih muncul dari awan kesusahan dan langsung menutupi seluruh area. Kekosongan yang kacau berubah menjadi dunia hitam dan putih. Suan Duang Hitam dan Putih mulai berputar mengelilingi Sufang dan membentuk pusaran air Yin yang besar yang mencakup area seluas seratus ribu mil. Pusaran air berputar perlahan. Kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menghapus segalanya, termasuk kehidupan, materi, dan energi, dan mengubahnya menjadi Yin dan Yangki sebelum akhirnya kembali ke ketiadaan menyapu Sufang. Melihat dari jauh, seolah-olah batu kilangan besar berwarna hitam dan putih muncul di kehampaan. Itu akan menggiling semua yang ada di dalamnya menjadi bubuk. Sufang seperti semut di batu kilangan. Dia tampak sangat kecil dan akan segera terbunuh oleh pusaran air Yin Yang. Kesengsaraan Yin Yang yang memejutkan telah lama melampaui batas seorang Daolor. Nak, kamu juga mengalami hari seperti itu. Mata Nenek Algojo bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian, dia berkata dengan penuh penyesalan, satu-satunya hal yang disayangkan adalah laba-laba keberuntungan. Jika kita bisa mendapatkan laba-laba keberuntungan, kita pasti bisa mendapatkan manfaat dari Tetua Agung Sangsun yang tidak akan kalah dengan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Hai Dong Yang juga diam-diam menyesal. Sayang sekali, teknik budidaya Sufang akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Ling Xingchen, memperlihatkan senyuman sinis dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak manusia, jika kamu bisa mengatasi kesengsaraan surgawi yang begitu kuat, sebaiknya aku mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan ilahi Yin Yang yang menakutkan itu seperti ombak yang menerjang Sufang. Di dalam kekuatan ilahi, ada juga tekanan mengejutkan dari kehendak Dao surgawi. Itu menekan hati, kemauan, dan jiwa asal Dao Sufang. Hati Dao Kei Yu bergetar. Jiwa asalnya juga gemetar. Sufang melambaikan tangannya dan mengambil banyak jimat. Dia dengan cepat menciptakan formasi susunan yang luas di sekelilingnya. Namun, formasi susunan tidak dapat menahan pusaran Yin Yang sama sekali. Itu dengan cepat hancur lapis demi lapis. Itu hanya menghabiskan sejumlah kekuatan kesengsaraan. Tidak mungkin menghentikan kesengsaraan Yin yang terakhir dengan metode biasa. Saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya. Mata Sufang yang dalam bersinar dengan ketegasan dan tekat. Tubuh Dharma Suanyang, tubuh Dharma Suanyin, tubuh Dharma Roh Primordial, tubuh Dharma Jahat Darah, dan tubuh Dao Dharma Surgawi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Mereka meledak dengan kekuatan suci yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan lima badan Dharma juga dihancurkan oleh pusaran Yin Yang. Namun, pusaran Yin Yang juga melemah. Kecepatan putarannya dan kekuatan yang dilepaskannya jelas melemah. Setelah bertahan selama setengah dupa, kelima avatar itu hampir mencapai batasnya. Kapal penyeberang langit jiwa persik. Sufang tidak punya pilihan selain menarik lima badan Dharma. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan memasuki ruang kendali formasi susunan di kapal harta karun. Dengan lambayan tangannya, ribuan batu suci jatuh ke dalam tungku besar di tengah formasi susunan. Tungku besar ini adalah inti yang menyediakan energi untuk kapal penyeberangan langit jiwa persik. Setelah batu dewa dibakar, batu tersebut berubah menjadi sejumlah energi yang mengejutkan untuk menggerakkan formasi susunan kapal harta karun dan melepaskan pertahanan yang kuat. Kapal penyeberangan langit jiwa persik adalah suan bau tingkat raja. Ia bisa melewati kekacauan dan kehampaan. Pertahanannya tentu saja mengejutkan. Kesengsaraan Yin yang menghantam pertahanan kapal harta karun. Kapal harta karun itu berderit. Banyak formasi susunan yang hancur. Retakan halus muncul di badan kapal. Namun, serangan kesengsaraan Yin yang akhirnya diblokir. Kill 11 Energi yang dikonsumsi sangat mengejutkan. Tungku besar itu seperti jurang maut. Sufang tidak punya pilihan selain terus melemparkan batu dewa ke dalamnya. Kekayaan Sufang sudah sangat kaya. Namun, ia tidak mampu menahan kekuatan melahap kapal penyeberangan langit jiwa persik. Segera, jutaan batu dewa yang dimilikinya akan segera habis. Retakan, retakan. Di bawah penindasan kesengsaraan Yin Yang, formasi susunan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan badan kapal terus hancur. Itu berlangsung selama satu jam. Ledakan. Formasi susunan adalah yang pertama runtuh. Kemudian, badan kapal pun ikut roboh. Ia dengan cepat dimakan oleh pusaran Yin Yang. Suan Bao tingkat raja dihancurkan begitu saja. Hati Sufang berdarah. Setelah mendapatkan kapal penyeberangan langit jiwa persik, dia tidak banyak menggunakannya untuk menyelamatkan batu dewa. Dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan Daolort akan hancur begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati. Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk merasakan sakit hati. Setelah kesengsaraan Yin Yang menghancurkan kapal penyeberangan langit jiwa persik, kekuatan mengerikannya tiba-tiba menyelimuti Sufang. Of! Sufang membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Banyak bagian otot dan tulangnya yang patah. Ini hanya karena tubuh fisiknya cukup kuat. Kalau tidak, dia akan hancur menjadi pasta daging dalam sekejap. Kehendak kesengsaraan surgawi juga menyerang dunia spiritual Sufang. Cahaya warna-warni dari hati daolnya mereduk. Hati daolnya mulai hancur. Surat wasiatnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah tekanan kesengsaraan surgawi. Raja Anggur Darah Yang Melintasi Langit. Sufang tidak bisa lagi menggunakan avatarnya. Hanya avatar Purple Fate yang belum digunakan. Namun, avatar nasib umu tidak berguna melawan kesengsaraan surgawi. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan tanaman Anggur Raja Darah Penyeberangan Langit untuk melahap nyawa dan budidaya babi darah. Kemudian, ia meresap ke dalam tubuh Sufang dan menggunakannya untuk melawan kesengsaraan Yin Yang. Sufang menekan lebih dari 30 bawahan Yefei Bai. Di antara mereka, ada seorang ahli tertinggi yang melampaui level Daolord. Sisanya adalah Daolord dan Daolord yang kuat. Mereka semua diperlakukan sebagai babi darah. Setelah mengonsumsi lebih dari 10 babi darah, Sufang berulang kali melahap sisa babi darah. Saat ini, aura mereka lemah. Setelah dimangsa lagi oleh tanaman Anggur Raja Darah yang melintasi langit, kehidupan dan budidaya babi darah telah tersedot hingga kering. Pada saat yang sama, Sufang mulai melahap pil dan segala jenis benda spiritual. Hal ini terutama terjadi pada benda spiritual yang telah dia transfer dari 6 avatar Dao Sein Extreme. Pada saat yang sama, dia terus menyuntikkan buah hidup dan mati reinkarnasi ke dalam hati Daonya untuk membangun kembali hati Daonya yang hancur. Di bawah serangan kesengsaraan Yin Yang yang terus menerus, tubuh Sufang terus menerus rusak dan kemudian pulih dengan cepat. Seluruh prosesnya tidak hanya menyakitkan, tetapi juga sangat berbahaya. Sufang tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, apalagi apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan ini. Hidup. Saya harus hidup. 2.848 Waktu berlalu begitu lambat, hanya dalam 2 jam, Sufang merasa seperti telah melewati suatu era. Kekuatan kesengsaraan Yin yang terus menerus dikonsumsi. Pusaran tersebut berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya, pusaran hitam dan putih berubah menjadi warna yang kacau dan menghilang ke dalam kehampaan yang kacau. Awan kesusahan di langit juga mulai berubah dengan cepat. Keadaan mereka tidak lagi suram. Sebaliknya, mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tekanan mengerikan yang sebelumnya menyelimuti area tersebut juga menghilang tanpa jejak. Ini akhirnya berakhir. Sufang menghela nafas panjang. Perasaan selamat dari bencana melonjak dalam hatinya. Dia telah melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi dia belum pernah mengalami kesengsaraan-kesengsaraan kesembilan yang begitu mengerikan. Kali ini, dia nyaris lolos dari kematian. Apalagi dia sempat mengalami kerugian besar. Selain tubuh spiritual takdir umumnya, tubuh spiritual lainnya hampir habis seluruhnya. Tubuh fisiknya juga terluka parah. Bahkan Heaven Piercing Blood King Finn telah mengalami kerusakan parah. Lebih dari 20, babi darah, termasuk tetua berambut merah yang telah melampaui level Daolord, semuanya telah dimakan oleh Heaven Piercing Blood King Finn dan berubah menjadi abu. Selain itu, dia juga kehilangan kapal penyeberangan langit jiwa persik. Ramuan kuno yang diberikan sisuan dauzu kepadanya, serta berbagai benda spiritual yang dia transfer dari tubuh spiritual enam orang suci dao ekstrim, hampir semuanya telah habis. Ada juga jutaan batu dewa. Sekarang, Su Fang hanya memiliki sedikit sumber daya biasa yang tersisa. Namun, dia akhirnya selamat dari kesengsaraan hidup atau mati ini. Setelah kesengsaraan hidup atau mati, dia akan menuai hasil yang melimpah. Suara mendesing gelombang. Aura keberuntungan menyapu awan kesusahan dan langsung jatuh ke tubuh Su Fang. Itu bersembunyi di tubuh fisik Su Fang dan setiap sudut istana dao. Kekuatan kenaikan yang menakjubkan mulai meletus di dalam tubuh Su Fang. Itu melonjak dengan cepat dan menelan seluruh tubuhnya. Tubuh fisik Su Fang mulai berubah. Tulang, meridian, daging, dan darahnya dengan cepat pulih di bawah pengaruh kekuatan kenaikan. Selain itu, Su Fang telah melahap ramuan kuno, benda spiritual, dan kekuatan hidup, babi darah, dalam jumlah besar. Su Fang belum mampu mengintegrasikannya sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan kenaikan, tubuh fisiknya juga mengambil kesempatan untuk mengintegrasikan sisa kekuatan hidup. Hal ini menyebabkan kekuatan hidupnya dengan cepat menjadi lebih luas dan agung. Tubuh fisik alam sempurnanya menjadi lebih kuat. Heaven Piercing Blood King Fin juga memperoleh manfaat yang luar biasa. Istana Jiuksuan Dao milik Su Fang juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Istana Jiuksuan Dao, yang seperti kehampaan yang kacau, terus berkembang. Itu 10 kali lebih dalam dari sebelumnya. Berbagai avatar juga terus-menerus dihancurkan, direformasi, dan diubah. Dao Heart Su Fang juga mengalami perubahan yang menakjubkan. Kesengsaraan Dao Lordnya sangat mengejutkan. Tubuh fisiknya, Istana Dao, Avatar, Hati Dao, dan bahkan Intisari dan Jiwanya menjalani baptisan pada saat yang sama ketika mereka bertahan dalam ujian. Lantas, bagaimana perubahannya tidak mengejutkan. Hati Dao Kei Yu juga telah mengalami transformasi. Dao Heartnya mulai menyusut, menjadi lebih kokoh dan kokoh. Retakan di Dao Heartnya juga mulai pulih dengan cepat. Hati Dao-nya, yang awalnya seperti batu diok dewa tujuh warna, mulai berubah kilaunya. Pada akhirnya, itu menjadi sekeras berlian, mencerminkan kecemerlangan yang mempesona. Kemampuan penginderaannya juga menjadi lebih menakjubkan. Ketika dia memproyeksikan kemampuan penginderaannya, itu sebenarnya mencakup area seluas ratusan ribu mil dalam kehampaan yang kacau. Kemampuan penginderaan seperti itu sebanding dengan Dao Lord tingkat atas. Selain itu, Su Fang memiliki perasaan yang kuat bahwa kemampuannya untuk mengendalikan kekacauan telah meningkat sepuluh kali lipat seiring dengan transformasi Istana Dao dan Apatarnya. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menyimpulkan hukum surga yang kuat dan melancarkan serangan yang kuat dalam kehampaan kekacauan. Satu pemikiran untuk menciptakan suatu teknik. Setelah bencana besar, seluruh pribadi Su Fang mengalami lompatan kualitatif. Sekarang, aku juga sudah menjadi Dao Lord. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan. Kill 11 Manfaat menjadi Dao Lord terlalu besar baginya. Kultivasi adalah dasar dari semua avatar. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat pula kemampuan dan kekuatan avatar tersebut. Su Fang memiliki rasa percaya diri yang kuat saat ini. Setelah menjadi Dao Lord, meskipun dia tidak berada di lembah darah dan tidak bergantung pada token pembantaian darah dan avatar merah, dia benar-benar mampu berhadapan langsung dengan Dong Suan dan bahkan menang. Di final lembah darah Jiu Suan berikutnya, Su Fang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing dengan para jenius tak tertandingi dari wilayah dewa lainnya dan para ahli dari Ras Yao. Maju menjadi Dao Lord berarti Su Fang dapat menempatkan avatar dao surgawinya sendirian di dalam kekacauan dan menggunakannya serta fragment dunia untuk menyerap aura kekacauan dan mengubahnya menjadi energi untuk mempertahankan pengoperasian alam semesta. Ketika saatnya tiba, alam semesta Su Fang akan menjadi alam semesta tersendiri, sama seperti alam semesta pangcang. Manfaatnya juga terlalu banyak. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Kemajuan dan berbagai transformasinya masih berlangsung. Tiba-tiba, cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Sesosok tubuh berteleportasi dan muncul seratus mil jauhnya dari Su Fang. Itu adalah Nenek Al Gojo. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan hendak menyerang Su Fang. Tuan bilang ada beberapa tikus yang memata-mata kita. Jadi, itu Nenek Al Gojo. Aku ingin tahu siapa lagi yang ada di sana. Su Fang segera menjadi tenang setelah keterkejutan awalnya. Al Gojo Nenek memandang Su Fang dengan kebencian. Su Fang, kamu tidak menyangka suatu hari nanti kamu akan jatuh ke tanganku, kan? Su Fang berkata dengan tenang, Aku tidak memikirkan hal itu, tapi aku selalu ingat dendammu yang memburuku. Aku tidak berani melupakannya. Al Gojo Nenek memuji, kamu benar-benar jenius yang tiada taranya. Kamu masih bisa begitu tenang ketika kamu akan mati. Tetap saja, itu tidak bisa mengubah nasibmu. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, kamu tidak bisa menentukan nasibku, Su Fang. Hanya aku yang bisa mengendalikan nasibku sendiri. Saat dia berbicara, energi kemajuan dalam tubuh Su Fang menjadi tenang, dan itu berarti dia telah menyelesaikan kemajuannya dan menjadi Daolord sejati. Meskipun kemajuannya telah berakhir, tubuh Su Fang benar-benar kosong, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk mencapai kondisi normal di alam Daolord bawah. Meski begitu, Su Fang sedang menghadapi seorang tetua tangguh dari tiga sekte misterius tertinggi, namun dia masih memperlihatkan aura luar biasa yang tidak sesuai dengan usianya. Saya ingin tahu apakah Anda sedang menunjukkan kekuatan kosong atau apakah Anda benar-benar tidak takut. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki semacam kartu truf yang hebat, mengapa saya harus takut kepada Anda? Jika enam tubuh Dao Sein Dharma Ekstrim Anda masih ada, maka saya akan sedikit takut. Tapi sekarang, kita berada di tempat yang tidak bisa dicakup oleh hukum Jiusuan. Jadi, bagaimana kamu akan melawanku? Nenek Al Gojo tertawa puas. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Aku bisa melawanmu bahkan jika aku tidak memiliki enam tubuh Dao Sein Dharma Ekstrim. Tidak, aku seharusnya bisa menekanmu. Kebetulan aku sudah menggunakan semua babi darahku selama kemajuanku. Jadi, aku akan menggunakanmu sebagai babi darah. Kamu jauh lebih tangguh dari bawahan Yefei Bai. Nenek Al Gojo mengangkat alis putihnya. Babi darah. Su Fang mengungkapkan senyuman dingin. Secara kebetulan, saya telah menyatu dengan benih Bloodline Skypercher. Benih tersebut dapat melahap kultifasi dan vitalitas seorang kultifator, jadi saya telah menyatu dengannya. Saya telah membesarkan beberapa ahli yang dibelenggu, dan mereka adalah babi darah yang saya bicarakan. Semut, kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan aku sebagai alat kultifasimu. Sombong, kamu benar-benar sombong sampai ekstrim. Nenek Al Gojo sangat marah ketika sebuah pikiran melintas di langit. Dalam sekejap, Su Fang dan Ruang di sekitarnya dibelenggu, dan belenggu yang mengejutkan menyapu Su Fang. Bang! Seuntai aura pembantaian meledak dan menghancurkan kehendak Nenek Al Gojo, dan kekuatan ilahi Tata Ruang pun ikut menyebar bersamanya. Avatar ganas darah Su Fang telah mencapai level Dewa Pembantaian Berdarah. Meskipun dia telah memonsumsi banyak avatar ganas darah, Su Fang memiliki pil darah ganas berpola sembilan dan batu ganas darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu singkat, avatar ganas darahnya telah pulih sedikit dan bersiap untuk serangan ini. Kemudian, Su Fang membalik tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Rune ini diaktifkan oleh Su Fang, dan bau alkohol yang menyengat keluar. Itu mengeluarkan kekuatan mengejutkan yang bisa memabukkan keinginan seseorang. Kamu sebenarnya memiliki Rune yang sangat kuat. Itu adalah Rune yang diringkas dari wasiat Wainsage. Mata Nenek Al Gojo dipenuhi ketakutan. Wainsage adalah seorang ahli Daosein, dan bahkan tetua agung dari tiga sekte misterius tertinggi harus patuh ketika dia melihat Wainsage. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Wainsage. Betapa mengejutkannya kekuatan jimat yang diringkas dari pikirannya. Nenek Al Gojo tampak seperti sedang mabuk. Wajahnya yang keriput langsung memerah, dan napasnya dipenuhi bau alkohol. Ketika dia hendak menggunakan seni ilahi untuk melarikan diri, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia seolah-olah telah dibius oleh anggur. Bukan hanya tubuh fisik dan dharma kaya, bahkan jiwa dan kesadaran primordialnya pun mulai pusing, apalagi memadatkan pikiran dan menggunakan seni ilahi. Namun, Al Gojo Nenek adalah tetua dari tiga sekte misterius tertinggi. Kekuatannya melampaui penguasa alam dunia mistik biasa, dan dia masih berjuang di bawah kekuatan Rune. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Nasibmu adalah menjadi babi darahku, milik Su Fang. Su Fang mengeluarkan suara sedingin es dan sunyi. Avatar ganas darah melepaskan sinar pedangki pembantaian, dan langsung menyerang hati Dao Al Gojo Nenek. Nenek Al Gojo sudah berada di ujung tanduk. Ketika dia diserang oleh pedangki pembantaian, Dao Heart dan kesadarannya langsung hilang. Matanya dengan cepat menjadi kabur, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran seperti seorang pemabuk. Su Fang membuat gerakan meraih di udara dan menarik Nenek Al Gojo ke dalam istana Dao. Sama seperti itu, penatua yang kuat dari tiga sekte misterius tertinggi direduksi menjadi materi budidaya Su Fang. Ling Xingchen, yang memperhatikan Su Fang dari jauh, awalnya ingin menekan Su Fang. Namun, Al Gojo Nenek mengalahkannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, dan ingin menekan Su Fang dan Al Gojo Nenek. Sedikit yang dia tahu gelombang. Su Fang dengan mudah menekan Al Gojo Nenek dengan Rune. Ini mengejutkan dan mengejutkan, Ling Xingchen, dan pada saat yang sama, dia sangat senang. Jika dia baru saja menagi, dialah yang tidak beruntung. 2.849 Ibu dari Herpercher Blood King Finn dan Haidong yang sama-sama terkejut dengan penindasan Su Fang dan diperlakukan sebagai babi berdarah oleh Su Fang. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang. Su Fang itu sebenarnya memiliki jimat Rune Sein Wain dan sangat kejam. Dia benar-benar menekan seorang tetua dari tiga sekte mendalam tertinggi dan menggunakannya sebagai bahan budidaya. Saya tidak percaya bahwa Anda masih memiliki jimat Rune Wain Sein. Bagaimana jika dia masih memilikinya? Jika kamu jatuh ke tangannya? Haidong yang ragu-ragu. Haidong yang bergidik membayangkan jatuh ke tangan Su Fang dan menjadi babi berdarah. Ibu dari Heaven Piercer Blood King Finn juga ragu-ragu. Jika berada pada puncaknya, ia tidak akan takut bahkan jika Wain Sein sendiri ada di sini, apalagi jimat Rune Wain Sein. Namun, vitalitasnya rusak parah dan kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan Herpercher. Beraninya mengambil risiko membunuh Su Fang. Bagaimana aku bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Setelah ragu-ragu sejenak, ibu dari Heaven Piercer Blood King Finn siap menguji Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengeluarkan jimat Rune lainnya. Itu persis sama dengan yang digunakan untuk menekan Herpercher Blood King Finn. Ada beberapa tikus yang mencoba memanfaatkan kemalangan Su Fang. Apa mereka pikir aku tidak tahu. Su Fang mencibir dan melepaskan kemampuan penginderaannya yang sempurna. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memproyeksikan kemampuan penginderaannya ke segala arah. Sial, dia masih memiliki jimat Rune semacam itu. Ibu dari Heaven Piercer Blood King Finn sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Tubuh Ling Sing Chen segera berubah menjadi bercak darah dan dengan cepat meresap ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Faktanya, lokasinya saat ini jauh di luar jangkauan penginderaan Su Fang. Namun, ia benar-benar ketakutan oleh jimat Rune milik Wain Sein. Kill 11. Haidong Yang juga ketakutan. Dia bersembunyi di kehampaan dan menahan auranya secara ekstrim. Su Fang tidak merasakan apapun. Dia masih menyeringai dan menyingkirkan jimat Rune itu. Dia duduk bersila di udara dan menelan pil dan benda spiritual untuk pulih seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia tampak tidak takut. Setelah tiga bulan, Su Fang dengan ceroboh melahap budidaya babi darah baru melalui rotan Raja Darah Penusuk Surga dan memulihkan sebagian kekuatannya. Setelah itu, dia terbang perlahan dan tidak tergesa-gesa. Lebih dari tiga jam setelah Su Fang pergi, Haidong Yang muncul dari ketiadaan. Melihat ke arah kepergian Su Fang, Haidong Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba gelombang. Haidong Yang melihat kekejauhan dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia berteriak, siapa itu? Keluar. Dalam sekejap, pikiran Haidong Yang mendarat di kehampaan yang kacau puluhan juta mil jauhnya, meletus dengan getaran spasial. Sesosok terhuyung keluar dari kehampaan. Itu adalah Ling Xingchen. Itu Ling Xingchen, itu kamu. Haidong Yang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan adalah murid dari tiga sekte misterius tertinggi. Identitasnya saat ini adalah seorang tetua dari tiga sekte misterius tertinggi. Ling Xingchen baru-baru ini menjadi terkenal. Setelah Su Fang masuk dalam daftar ilahi pilihan surga, dia secara alami mengenalinya. Haidong Yang berteriak dengan dingin, Ling Xingchen, mengapa kamu bersembunyi di sini? Ling Xingchen terbang dan menangkupkan tinjunya ke arah Haidong Yang. Murid ini kebetulan lewat. Mengapa sesepu ada di sini? Apakah begitu? Mata Haidong Yang bersinar dengan tajam. Dia menghasut Nenek Zusin untuk datang dan membunuh Su Fang. Pada akhirnya, Nenek Zusin ditekan oleh Su Fang. Jika masalah ini menyebar, dia tidak hanya akan menjadi tetua dari tiga sekte misterius tertinggi, tetapi identitas aslinya juga akan terungkap. Ling Xingchen menatap Haidong Yang dengan cibiran di wajahnya. Anak ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Jantung Haidong Yang berdetak kencang. Dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari tubuh Ling Xingchen, yang membuatnya agak takut. Haidong Yang segera menghilangkan gagasan untuk membunuhnya. Dia menganggup dan berkata, final lembah darah pilihan surga Jiuk Suan sudah dekat. Kamu harus segera kembali ke kota Udao dan bersiap untuk final. Aku tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya. Kamu seharusnya tidak melihatnya juga, kanan. Ling Xingchen kembali ke penampilan murid dari tiga sekte misterius tertinggi. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Murid ini baru saja lewat. Tentu saja, murid ini tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sangat bagus. Haidong Yang menganggup dan terbang. Ling Xingchen mendengus. Kamu sebenarnya ingin membunuhku untuk membungkanku. Jika bukan karena aku belum pulih, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Empat jam setelah Ling Xingchen pergi, sehelai daun persik melayang keluar dari kehampaan dan terbakar menjadi abu. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Su Fang lah yang kembali. Meskipun Su Fang tahu bahwa ada musuh lain yang bersembunyi di kegelapan selain Nenek Algojo, dia secara alami merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahui siapa musuhnya. Oleh karena itu, Su Fang mengonsumsi jimat penyembunyian satu daun dan diam-diam kembali. Seperti yang diharapkan, dia menemukan musuh yang tersembunyi. Namun, dia tidak menyangka bahwa musuh tersembunyi sebenarnya adalah Ling Xingchen dan tetua dari tiga sekte misterius tertinggi. Ada masalah besar dengan Ling Xingchen itu. Juga, mengapa penatuahai dari tiga sekte misterius tertinggi ingin membunuhku? Su Fang mengetahui siapa musuhnya, tetapi dia tidak tahu alasannya. Setelah berpikir sebentar, dia tidak dapat menemukan apapun. Su Fang tidak terlalu memikirkannya dan mengeluarkan kereta terbang Flaming Cloud. Kapal penyeberangan langit jiwa persik dihancurkan selama masa kesengsaraan. Dia hanya bisa menggunakan Flaming Cloud Flying Karyage sekarang. Dulu, dia merasa kereta terbang Flaming Cloud sangat cepat. Namun, kecepatannya seperti siput jika dibandingkan dengan kapal penyeberangan langit jiwa persik. Ketika dia datang ke sini, Su Fang hanya menggunakan waktu beberapa tahun. Sekarang, dia telah menggunakan seribu tahun untuk mengaktifkan Flaming Cloud Flying Karyage. Kesenjangan antara kedua suan bau terlihat jelas dari sini. Su Fang tidak menyanyiakan waktu ribuan tahun ini. Dia mengandalkan pil obat dan harta roh untuk akhirnya memulihkan istana Jiuksuan Dao dan tubuhnya yang telah kosong dari kemajuannya. Namun, itu masih jauh dari kondisi normal di dunia Daolort. Setelah dia kembali ke kota langit, Su Fang membuat perjanjian dengan bawahannya sebelum langsung menuju ke kota Daolort. Dia tidak menuju ke tempat tinggal asosiasi pedagang, dan dia langsung pergi mencari Master Sekte Daolort dan mengusulkan untuk berkultivasi di Dao Grounds Sekte Daolort. Master Sekte Daolort mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan niat baik kepada Su Fang, namun dia belum dapat menemukan peluang. Sekarang setelah Su Fang mengajukan permintaan seperti itu, dia tentu saja langsung menyetujuinya. Tiba-tiba, namun, Su Fang memusulkan untuk tinggal di istana Dao Dong Suan Jun, dan sikapnya sangat tegas. Master Sekte Daolort mempertimbangkan pro dan kontranya. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia lebih suka menyinggung para murid pavilion surga daripada menyinggung Su Fang. Karena itu, dia membawa Su Fang ke istana Dao Dong Suan Jun. Tuan Muda Dong Suan Jun, tolong tunjukkan dirimu. Master Sekte Daolort memancarkan Naschen spiritnya ketika mereka tiba di istana Dao Dong Suan Jun. Dong Suan Jun melewati penghalang istana Dao dan keluar. Kedatangan Su Fang dan Master Sekte Daolort mengejutkannya. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia tahu bahwa dia telah ketahuan. Master Sekte Daolort mengungkapkan niatnya. Dong Suan Jun langsung marah. Su Fang, kamu sudah keterlaluan. Terlalu jauh, Su Fang memandang Dong Suan Jun dengan jijik dan mencibir. Selama kompetisi elit, kamu memerintahkan monster tua hati hitam dan Sekte Raja Hantu untuk menyerang kota langit persegiku. Untuk apa ini? Baru pada saat itulah Master Sekte Daolort mengetahui niat Su Fang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia mencemoh Dong Suan Jun di dalam hatinya. Menggunakan metode seperti itu untuk membalas dendam pada Su Fang, kamu benar-benar mendekati kematian. Dong Suan Jun menolak mengakuinya. Su Fang, kamu ingin membalas dendam kepadaku, namun kamu memberikan alasan yang tidak masuk akal. Apakah menurutmu murid-murid pavilion surga mudah untuk ditindas? Su Fang berteriak dengan dominan. Aku sudah menekan monster tua hati hitam, dan Sekte Raja Hantu sudah tunduk kepadaku. Kamu masih ingin berdalih. Terakhir kali, Anda menghasut Yekvei Bai untuk membunuh bawahan saya dan merusak penampilan rekan Dao saya. Aku menghancurkan fisik pedang lima elemenmu. Kali ini, Anda memerintahkan monster tua hati hitam dan Sekte Raja Hantu untuk menyerang Square Sky City. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Dong Suan Jun tahu bahwa masalah ini akan sulit diselesaikan. Dia berteriak keras, yang mulia musim semi dan musim bugur, Su Fang ingin membunuhku. Tolong tegakkan keadilan untukku. Dia tidak punya pilihan. Terakhir kali, Su Fang menghancurkan tubuh Dharma di depan semua orang. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Sebagai murid pavilion surga, dia benar-benar kehilangan muka. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak meminta bantuan? Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Suara Dong Suan Jun menyebar ke seluruh dojo Sekte Daolord dengan bantuan kekuatan dewa. Ini segera mengingatkan semua petani yang tinggal di dojo. Ada orang jenius dari pavilion surga, dan ada juga orang jenius dari kekuatan lain. Mendengar Su Fang dan Dong Suan Jun berkonflik lagi, semua orang bergegas mendekat. Suara mendesing gelombang. Sebuah pikiran melintas, dan itu berubah menjadi bayangan yang mulia musim semi dan musim bugur. Yang mulia musim semi dan musim bugur menatap Su Fang dan berkata dengan dingin, Su Fang, bahkan jika kamu berada di urutan teratas daftar pilihan surgawi, kamu tidak boleh begitu sombong di depan para murid pavilion surga. Su Fang perlahan menjelaskan keseluruhan cerita masalah ini. Banyak orang jenius, termasuk para jenius pavilion surga dan Dong Suan Lai, memandang Dong Suan Jun dengan jijik dan jijik. Bahkan Yang mulia musim semi dan musim bugur pun sangat marah. Dong Suan Jun, idiot, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Su Fang punya sesuatu padamu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya kali ini. Su Fang tampak sangat marah. Apakah menurutmu murid pavilion surga bisa begitu tidak bermoral? Bahkan jika Tuan Tuo Tianji mengetahui hal ini, aku masih benar. Yang mulia musim semi dan musim bugur bertanya, karena kota Fang Tian tidak mengalami kerusakan apapun, bagaimana pendapat Anda jika membiarkan Dong Suan Jun meminta maaf kepada Anda? Su Fang berkata, Aku, Su Fang, bukanlah orang yang tidak kenal ampun. Kamu menghancurkan tubuh Dharma Dong Suan Jun terakhir kali, dan sekarang kamu di sini untuk mencelak kami. Kamu menyebut ini bukan orang yang tidak kenal ampun. Para jenius yang menyaksikan semuanya terdiam. Su Fang melanjutkan, Selama Dong Suan Jun meminta maaf kepadaku dan menunjukkan ketulusan yang memuaskan, aku tidak akan mempersulitnya lagi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata Su Fang datang untuk menyelesaikan masalah dan memeras keuntungan. Dong Suan Jun adalah murid pavilion surga, dan seorang jenius peringkat atas dalam hal itu. Su Fang tidak bisa membunuhnya di depan semua orang. Su Fang telah menggunakan hampir semua sumber daya bermutu tinggi ketika dia melewati masa kesengsaraan. Dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang dari Dong Suan Jun. Akan ada banyak peluang untuk membunuhnya di masa depan. Dong Suan Jun mengertakan gigi dan berkata, Bagaimana saya bisa menunjukkan ketulusan saya? 2850 Su Fang menghela nafas. Square Sky City menderita kerugian besar kali ini. Kerugian besar. Sesepuh hati hitam dan sekter raja hantu bahkan tidak mampu menembus pertahanan kota langit persegi. Paling banyak, Square Sky City hanya kehilangan sebagian energi untuk mempertahankan formasi. Kok bisa jadi kerugian besar? Kill 11 Su Fang melanjutkan, Saya, Su Fang, bukanlah orang yang suka menghitung. Dong Suan Jun, berikan saja saya 10 juta pil kelas atas. 10 juta pil kelas atas. Meskipun Dong Suan Jun mengira Su Fang akan meminta harga selangit, dia tidak menyangka Su Fang akan meminta terlalu banyak. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dong Suan Jun mendengus. Su Fang, apa perbedaan antara kamu dan para perampok yang membunuh orang demi hartanya? Su Fang berkata, berapa banyak batu suci yang telah digunakan untuk mempertahankan Square Sky City? Ada juga korban jiwa, ini masalah hidup dan mati. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta pil kelas atas. Baiklah, aku akan mundur selangkah. 80 juta pil kelas atas, tidak kurang. Guru agung musim semi musim gugur mengangkat alisnya. Dong Suan Jun tidak bisa meminum begitu banyak pil sekaligus. Su Fang, jangan memaksaku terlalu jauh. 1 juta pil kelas atas, anggap saja sebagai kompensasi. Su Fang, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Su Fang ragu-ragu sejenak dan berkata, 1 juta pil kelas atas mungkin sedikit, tapi. Karena yang mulia guru musim semi musim gugur sendiri, bagaimana mungkin saya tidak setuju. Tapi aku punya permintaan, itu harus diselesaikan sekaligus. Tidak ada penundaan. Dong Suan Jun tidak punya pilihan selain setuju. 1 juta pil kelas atas bukanlah jumlah yang kecil. Dengan status Dong Suan Jun, sulit baginya untuk meminum begitu banyak pil sekaligus. Namun, dia tidak berani melanggar perintah guru agung musim semi musim gugur. Pada akhirnya, dia meminjam uang dari murid pengadilan surga lainnya dan memberikannya kepada Su Fang. Sekarang, kita seimbang. Dong Suan Jun, jika kamu masih ingin memberi kupil, silakan menyerang Square Sky City lagi. Su Fang meminum pil itu dan tertawa. Dong Suan Jun terhuyung, hampir kehilangan kendali. Dong Suan Jun, aku ingin dojomu. Kamu dapat menemukan dua tempat tinggal yang lain. Kemudian, Su Fang tidak mengikuti upacara dan secara terbuka memasuki kediaman sementara Dong Suan Jun. Dong Suan Jun, dengan mengingat pelajaran ini, jangan memprovokasi Su Fang di masa depan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Pikiran senior musim semi dan musim gugur yang agung menghilang, berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang. Banyak orang jenius memandang Dong Suan Jun dengan mata penuh simpati dan penghinaan, yang sekali lagi menyakiti hati Dong Suan Jun. Su Fang, kamu pantas mati. Dong Suan Jun mengertakkan gigi. Setelah semua orang pergi, Dong Suan Jun pergi dengan hati yang penuh penghinaan dan kemarahan. Hei Dong Yang. Dong Suan Jun mengeluarkan jimat rune dan mentransmisikan pikiran roh esensinya. Setelah beberapa lama, Hei Dong Yang akhirnya menjawab, Su Fang memiliki jimat rune yang dipadatkan secara pribadi oleh Sagi Anggur. Jika Anda ingin saya menghadapinya, apa bedanya dengan mengirim diri saya sendiri ke kematian? Hef, sulit bagiku untuk melakukan ini. Bahkan jika Anda mengungkap identitas saya, saya tidak akan mengambil risiko untuk membunuh Su Fang lagi. Jimat rune sage Anggur. Ekspresi Dong Suan Jun berubah seketika, dan dia harus menekan pikiran untuk membalas dendam pada Su Fang. Su Fang tinggal di Istana Sekte Daoles. Untuk menyenangkan Su Fang, Ketua Sekte Sekte Daoles mengeluarkan suan bau tertinggi dari Sekte Daoles, Gua Suan Lang, untuk diolah oleh Su Fang. Gua Surga Suan Lang adalah suan bau tertinggi yang khusus untuk dikembangkan oleh para pembudidaya. Itu bisa membekukan waktu. Berkultivasi selama sebulan di dalam setara dengan satu hari di luar. Itu adalah harta karun spasial yang luar biasa yang dapat menghemat waktu budidaya beberapa kali lipat. Gua Surga Suan Lang agak mirip dengan ruang budidaya di dalam kapal penyeberangan langit Jiwa Persik. Selain itu, ia tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak batu dan energi ilahi, tidak seperti kapal penyeberangan langit Jiwa Persik. Dengan suan bau seperti itu, Master Sekte Daoles Sekte tidak akan mengeluarkannya untuk digunakan orang lain kecuali untuk budidayanya sendiri. Sekarang dia telah mengeluarkannya untuk digunakan Su Fang, itu jelas untuk menyatakan niat baik kepada Su Fang. Su Fang tentu saja menerima niat baik Master Sekte Daoles. Memperoleh satu juta ramuan puncak tingkat tertinggi dari Dong Suan Jun dapat dianggap telah menyelesaikan kebutuhan mendesak Su Fang. Lord kesengsaraan kali ini hampir menghabiskan seluruh sumber dayanya. Kini, dia tidak lagi miskin. Su Fang sedang duduk bersila di dalam gua Surga Suan Lang, bersiap untuk final lembah darah. Cincin penyimpanan di Surga Gua Jiuk Suan tiba-tiba bergetar. Itu adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan si Suan Dao Zu di Surga Gua Jiuk Suan milik Su Fang. Karena Su Fang telah menjadi Daolord, segel spasial lain di ruang internal telah terbuka. Ini setara dengan hadiah yang diterima Su Fang karena menjadi Daolord. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia buru-buru melepaskan pikirannya dan memasuki ruang internal cincin penyimpanan. Dia menemukan ada 10 ribu ramuan lagi di ring penyimpanan. Itu adalah ramuan kuno yang sama seperti sebelumnya, tetapi kualitasnya telah meningkat pesat. Itu semua adalah ramuan kuno puncak tingkat tertinggi. Melihat ramuan ini, Su Fang tidak bisa menahan senyum pahit. Tuan, bisakah Anda mengubahnya dan memberi saya beberapa suan bau atau sumber daya lainnya? Suara si Suan Dao Zu terdengar di benaknya. Guru hanya bisa memberimu sumber daya budidaya paling dasar ini. Suan bau dan sumber daya yang kamu inginkan. Haha, final lembah darah Jiuk Suan sudah dekat. Akan ada banyak jenius dari domain dewa lain yang datang ke lembah darah juga sebagai ahli dari klan iblis. Mereka tidak kekurangan harta. Pada saat itu, kamu bisa langsung merebutnya dari tangan mereka. Dia tidak menyangka bahwa si Suan Dao Zu yang agung akan meminta murid-muridnya untuk merebut sumber daya dan harta para pembudidaya lainnya. Su Fang tersenyum pahit dan tak berdaya. Setelah itu, Su Fang melahap ramuan dan budidaya serta vitalitas Suan Bao. Dia berusaha untuk mencapai keadaan normal daulor sebelum final lembah darah. Semua bawahan yang telah menekan Yekai Bai di masa lalu telah sepenuhnya dilahap oleh Su Fang selama kesengsaraannya. Namun, Suan Bao yang lebih tangguh telah muncul sekarang, dan itu adalah nenek penghancur hati. Dengan Suan Bao dan Suan Lang Paradise yang tangguh, Su Fang yakin bahwa dia bisa menstabilkan budidayanya pada kondisi normal daulor sebelum final lembah darah dimulai. Bahkan dia bisa mencapai puncak alam daulor. Sementara Su Fang bersiap sekuat tenaga untuk final lembah darah Jiuk Suan, para jenius lainnya juga berusaha sekuat tenaga. Mereka berharap dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di final. Namun, tidak mudah untuk memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Selain para jenius dari Dong Suan, ada juga para jenius yang tiada taranya dari domain dewa lain dan Big Goblin yang tangguh dari klan iblis. Saat itu, persaingan akan semakin brutal. Sebuah insiden besar telah terjadi di tiga sekte besar yang berdaulat. Seorang tetua yang tangguh telah hilang tanpa alasan. Tetua Agung Changsun sangat marah, dan dia memerintahkan semua penggarap sekte di wilayah kesunyian yang tertinggal surga untuk mencarinya dengan sekuat tenaga. Namun, mereka secara alami tidak dapat menemukan jejak nenek patah hati, dan masalah ini pada akhirnya tidak terselesaikan. Wilayah ilahi yang mendalam pusat. Ada sebuah istana yang indah dan mewah di dalam ruang independen yang diciptakan oleh kemampuan tertinggi. Di dalam istana. Lebih dari selusin wanita ras asing yang menawan sedang bernyanyi dan menari. Lebih dari 20 pemuda jenius mencicipi anggur berkualitas yang dibuat dari harta langka dan berharga sambil menikmati nyanyian dan tarian. Semua pemuda jenius ini memiliki aura yang luar biasa dan mengusung aura seorang penguasa. Mereka adalah para jenius tak tertandingi dari lima klan besar di wilayah ilahi mendalam pusat. Seorang pemuda berpakaian putih masuk dari luar istana dan duduk di kursi kosong. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk, dan jarak di antara alisnya yang miring menunjukkan ekspresi kemarahan. Seorang pemuda berjubah merah yang duduk di tengah kursi utama bertanya, Yefixuan, apa yang membuatmu begitu marah? Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan melemparkan cangkir wine di tangannya, menghantamkannya ke kepala penari ras asing di tengah lantai dansa. Kepala penari itu langsung hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di mana-mana. Penari lainnya gemetar ketakutan dan berlutut di tanah satu demi satu. Pemuda berjubah merah itu melambaikan tangannya, dan para penari buru-buru meninggalkan istana. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan marah, Adikku, Yefixuan, berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuksuan di wilayah ilahi mendalam timur, tapi dia terbunuh di lembah darah. Para penggarap wilayah ilahi mendalam timur sebenarnya sangat sombong, sehingga mereka bahkan berani membunuh keturunan klan Ye. Kekuatan Yefixuan luar biasa. Kecuali dia adalah murid pavilion surgawi mendalam timur, siapa yang bisa membunuhnya. Yefixuan adalah murid dari lima klan besar wilayah ilahi mendalam tengah. Jika dia meninggal di Dongsuan, pavilion surgawi mendalam timur setidaknya harus memberikan penjelasan, bukan. Para pemuda lainnya menyuarakan pendapat mereka. Yefixuan berkata, pavilion surgawi mendalam timur mengatakan bahwa Yefixuan mati di mulut monster darah di lembah darah. Namun, menurut penyelidikan klan saya, penyebab kematiannya aneh. Ini terkait dengan seorang jenius dari sebuah alam semesta tingkat rendah. Semut dari alam semesta tingkat rendah. Sekelompok elit muda tidak bisa menahan tawa. Huff, tidak peduli siapa yang membunuh Yefixuan, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Bahkan orang-orang desa dari Dongsuan itu, klan Yeku akan memberi mereka pelajaran. Mata Yefixuan bersinar dengan aura yang mendominasi. Kemudian, dia berkata dengan keras, kematian adik laki-lakiku harus dibalas. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk memasuki lembah darah mendalam timur di final. Siapa yang bersedia berburu lembah darah mendalam timur bersamaku, Yefixuan. Suasana hening sejenak di istana. Pemuda berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selain dua murid langsung dauzu teratas di wilayah ilahi mendalam timur, tidak ada tokoh kuat lainnya. Salah satu dari mereka berada di mendalam barat sementara yang lainnya berada di mendalam selatan. Orang terkenal ini tidak tertarik membuang waktu di lembah darah mendalam timur. Apa gunanya bersaing dengan sekelompok orang kampung? Tidak tertarik. Kamu, Yefixuan, dapat menyapu lembah darah mendalam timur sendirian. Apakah kamu masih membutuhkan bantuan kami? Sebagian besar orang jenius dari lima keluarga dewa tampak tidak tertarik. Di mata mereka, selain mendalam tengah, wilayah dewa lainnya terpencil dan terpencil. Para jenius dari wilayah dewa lainnya semuanya adalah orang udik di mata mereka. Waktu mereka tidak sepadan. Saat Yefixuan merasa kecewa, seorang pemuda jangkung dan berotot tertawa dan berkata, Yefixuan, orang terkenal ini akan menemanimu ke wilayah ilahi mendalam timur. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tempat pertama di wilayah ilahi mendalam timur. Daftar pilihan surgawi wilayah ilahi dan menginjak-injak semua jenius Dongxuan di bawah kaki kita. Waktu untuk final ujian pilihan surgawi Jiukxuan semakin dekat. Sufang juga telah mengakhiri budidaya terpencilnya. Waktu yang dihabiskan dalam pengasingan kali ini sangat lama. Berkultivasi di surga Suanlang bertambah hingga lebih dari 200 ribu tahun. Sedemikian rupa sehingga ketika Sufang keluar dari ruang harta karun gelap, dia merasa bahwa itu sudah terjadi seumur hidup. Setelah periode kultivasi yang begitu lama, basis kultivasi Sufang tidak hanya stabil ke kondisi normal daulor tingkat rendah, tetapi juga mencapai puncak level daulor bawah seperti yang diharapkannya. Dengan kata lain, masih ada jarak sebelum dia bisa menembus level daulor tingkat menengah. Terima kasih telah menonton!